. Tales of Herding God Season 13 Bab 121, Banyak Aturan di Ibu Kota Patriark muda juga mengambil tulang dan menggambar diagram sirkulasi lima elemen alam yang telah dia lihat di reruntuhan, namun, itu juga tidak lengkap. Aku hanya melihat sebanyak ini, karena diagram ini terlalu lengkap sehingga aku tidak mengukirnya di Hall of Azurayang. Hati Kinmu bergerak sedikit. Dia menggambar diagram sirkulasi yang tidak lengkap dari lima elemen rilem dia telah melihat di Doom Suppression Palace. Membandingkannya dengan gambar yang telah ditarik oleh Patriark muda, bagian-bagian yang tidak lengkap dari kedua diagram ini berbeda. Jika mereka tumpang tindi bersama-sama, beberapa bagian yang hilang bisa diperbaiki. Kinmu kemudian menggambar di samping mereka. Bagian yang hilang di foto baru ini hanya di area bahu kiri Klavikula. Namun, meskipun kehilangan teknik kultivasi untuk Klavikula bahu kirinya, sekarang dia bisa sepenuhnya mengeksekusi teknik Overload Body 3 Elixir untuk diolah. Sang Patriark muda dengan hati-hati mengukur gambar baru yang telah ia gambar dan renungkan selama beberapa waktu. Dia menggunakan tulang ikan untuk menggambar beberapa goresan di area bahu kiri dan berkata, saya akan menggunakan pemahaman saya untuk melengkapi diagram sirkulasi ini untuk Anda, namun, tambalan saya mungkin tidak benar dan pasti akan sedikit berbeda dari aslinya satu. Ketika Anda bertarung dengan orang lain dan mengedarkan kivital Anda, masih akan ada sedikit cacat. Jika kemampuan lawan Anda biasa-biasa saja, mereka tidak akan menemukan cacat Anda. Jika penglihatan lawan Anda sangat baik, saya khawatir tangan kiri Anda bahu akan menjadi kelemahan mematikanmu. Hati Kinmu terguncang dan dia segera berkata, Patriark, seberapa bagus penglihatan lawan untuk bisa melihat cacat ini. Sang Patriark muda merenung sejenak dan menjawab, makhluk surgawi atau alam kehidupan dan kematian. Kinmu merasa lega dan tersenyum, mengapa saya akan memprovokasi praktisi yang kuat seperti itu. Ada juga beberapa pemuda yang memiliki penglihatan yang sangat baik meskipun wilayah mereka tidak setinggi itu. Sang Patriark muda berkata dengan acu tak acu, misalnya, ada beberapa pemuda seperti ini di Imperial Chol-Lege. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sekarang bukan zaman di mana Anda dapat mengguncang dunia hanya dengan satu atau dua teknik yang nenek moyang tua telah diturunkan. Jika jalan dan seni surgawi Anda tidak membaik dan hanya bergantung pada dua gerakan yang telah diturunkan nenek moyang, He he, Anda cepat atau lambat akan dihilangkan oleh yang lain. Anda tahu mengapa saya ingin menjadikan selir agung dari Imperial Chol-Lege. Saya melakukannya untuk membaca semua ajaran dunia ini dan menyaksikan era baru. Tatapannya menunjukkan sedikit kesedihan saat dia melanjutkan dengan suara rendah, sayang sekali aku tidak akan bisa melihatnya. Meskipun ia menganggap hidup dan mati enteng dan tidak sedih tentang hidupnya yang akan segera berakhir, ia merasa sedih tentang kenyataan bahwa ia tidak dapat menyaksikan kedatangan era baru karena era baru ini didorong oleh gerakan dia. Tidak apa-apa jika aku tidak bisa melihatnya. Sang Patriark Muda membangkitkan semangatnya dan tersenyum, tapi kamu bisa melihatnya. Tuan Muda Pemuja, jangan pernah berhenti bergerak. Kamu harus memperluas wawasanmu dan memperluas pikiranmu. Kinmu mengucapkan selamat tinggal pada Patriark Muda. Penatua ini memberinya kesan berbeda dari para penatua di desa. Kesan yang diberikan oleh penduduk desa di desa Lansia penyandang cacat adalah bahwa mereka adalah sekelompok orang tua yang baik. Meskipun mereka juga jahat, orang akan menemukan mereka semua sangat baik setelah berhubungan dengan mereka untuk waktu yang lama. Mereka mengajari Kinmu cara berperilaku dan mengajarkan Kinmu cara untuk bertahan hidup. Dan leluhur muda itu tidak mengajarinya ini. Apa yang digunakan Patriark Muda adalah metode untuk membimbingnya dengan sabar dan sistematis untuk berdiri di tempat yang lebih tinggi untuk melihat dunia. Ketinggian yang berdiri menentukan dunia yang dilihatnya. Ayam dan burung pipi terbang rendah sehingga mereka hanya bisa melihat benda-benda seperti kandang ayam dan pondok rumput, sehingga mereka hanya bisa menangkap cacing dan mematuk biji-bijian di tanah. Seekor elang membentangkan sayapnya dan pandangannya bisa melihat ribuan mil. Tanah dalam seribu mil adalah wilayahnya untuk menangkap mangsanya. Untuk menjadi pemimpin kultus suci dari kultus iblis surgawi, dia akan perlu memiliki keberanian untuk melihat seribu mil. Bagi Kin Mu, keuntungan paling praktis dari ini masih diagram sirkulasi 5 elemen rilem dari Overload Body 3 Elixir Teknik. Dengan diagram ini, dia bisa terus berkultivasi, jika tidak, dia akan terjebak di alam 5 elemen. Dia kembali ke Residen Scholar dan mencoba mengeksekusi Overload Body 3 Elixir Teknik untuk mengedarkan kivitalnya sesuai dengan diagram sirkulasi yang telah dia selesaikan. Jalur sirkulasi Overload Tubuh 3 Elemen 5 Elemen Teknik Elixir lebih rumit dari sebelumnya. Itu adalah teknik lain di atas dasar teknik Daoyin dan teknik Spirit Embryorilem. Kin Mu menelusuri semua teknik dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures dan meskipun ada banyak teknik mistis dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures, tidak ada banyak yang sebanding dengan jalur sirkulasi tubuh dewa 3 Elemen Teknik 5 Elemen. Jalur sirkulasi Overload Tubuh 3 Elemen 5 Elemen Teknik Elixir seperti mengeksekusi 3 lapisan teknik pada saat yang sama. Dengan mengeksekusi teknik Daoyin yang paling sederhana, itu akan memacu jalur sirkulasi Spirit Embryorilem, yang kemudian akan memacu jalur sirkulasi 5 Elemen Alam. Selimut itu rumit. Kali ini, kivitalnya meledak dengan kuat dan beredar sesuai dengan diagram sirkulasi. Tiba-tiba kesadarannya terbelah menjadi 5 dan melonjak menjadi harta surgawi 5 Elemen bersama dengan kivitalnya yang melonjak. 5 bintang besar dalam harta karun surgawi 5 Elemennya tiba-tiba bersinar terang. Namun, kali ini kelima elemen tersebut tidak saling melenyapkan satu sama lain. Sebaliknya, cahaya bintang jatuh dari bintang Elemen Emas dan menyatu dengan salah satu kesadarannya, mengubahnya menjadi Dewa Emas. Dewa Emas memiliki cakar harimau, bulu putih, seekor ular tergantung di telinga kiri, kaki menginjak dua naga, dan memegang kapak perang perunggu. Kinmu hati-hati mengeksekusi kivitalnya untuk beredar, memungkinkan penampakan Dewa Emas untuk terus-menerus menyerap cahaya Elemen Emas. Cahaya bintang membentuk penampakan Dewa Emas dan cahaya bintang ini disebut kekuatan bintang, kekuatan bintang-bintang. Pada saat yang sama, cahaya bintang juga jatuh dari bintang Elemen Kayu dan menyatu dengan kesadarannya yang lain, mengubahnya menjadi Dewa Kayu. Dewa Kayu memiliki kepala manusia, tubuh burung, kaki burung yang menginjak dua naga, dan memegang cambuk willow. Cahaya bintang juga jatuh dari bintang Elemen Air dan menyatu dengan kesadaran ketiganya, berubah menjadi penampakan Dewa Air yang memiliki kepala manusia dengan rambut merah, tubuh ular, dan memegang trisula. Cahaya bintang Elemen Api melesat dan menyatu dengan kesadaran keempatnya, berubah menjadi penampakan Dewa Api yang memiliki wajah manusia dan tubuh binatang. Dewa Api juga menginjak dua naga dan memegang labu botol api. Cahaya yang ditembakkan dari elemen bintang bumi menyatu dengan kesadaran terakhirnya dan berubah menjadi kepala manusia dan penampakan tubuh ular Dewa Bumi yang memiliki dua pintu di belakang. Pintu-pintu itu bahkan memiliki tulisan pada mereka tetapi karena itu adalah penampakan, tulisan-tulisan itu kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Kivitalnya menyatu dengan penampakan lima Dewa ini. Kivital dan kekuatan bintangnya benar-benar berubah perlahan satu sama lain. Situasi ini membingungkan. Kivital diubah menjadi gaya bintang dan kekuatan bintang diubah menjadi vital ki. Apakah ada perubahan dengan mereka mengkonversi satu sama lain? Kinmu bingung ketika dia hati-hati mengalaminya tetapi dia tidak bisa menemukan apa yang berbeda. Dia hanya merasa bahwa ketika kivitalnya telah berubah menjadi kekuatan bintang, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan yang tak terlukiskan bergerak di langit berbintang. Dia tidak dapat menemukan kekuatan seperti apa itu. Dan ketika kekuatan bintang berubah menjadi kivital, ia menemukan bahwa kultifasinya sedikit meningkat. Itu bukan hal yang buruk. Dia menghela nafas lega. Meskipun diagram sirkulasi lima elemen alam masih memiliki sedikit cacat, itu baik bahwa ia masih bisa mengolah dan tidak akan memiliki penyimpangan ki terjadi dengan mudah. Masih ada waktu sebelum Imperial Chol Lege memulai pelajaran mereka, aku harus kembali ke Rain Listening Pavilion dan menjemput Hulinger. Selanjutnya, aku juga berjanji untuk terus melihat pasien dari Flower Alley. Kinmu berjalan keluar dari kediamannya dan melihat kerumunan cendikiawan berjalan mendekat. Area tempat dia tinggal terpisah dari para praktisi seni surgawi. Itu adalah tempat di mana para sarjana Spirit Embryo Rilem dan Five Elements Rilem tinggal. Semua ulama yang lebih rendah dari enam arah alam tinggal di sini. Sekarang Imperial Chol Lege dibuka lagi, banyak sarjana dari tahun-tahun sebelumnya telah kembali dari luar. Mereka telah memasuki perguruan tinggi lebih awal dari Kinmu dan memiliki budidaya yang padat. Tetapi selama mereka tidak melakukan terobosan enam arah rilem, mereka masih akan tinggal di sini. Setiap tahun Imperial Chol Lege memberikan sepuluh tempat kepada para sarjana sekolah dasar dan sulit bagi para sarjana sekolah dasar untuk melakukan terobosan ke Six Direction Rilem dalam tiga hingga lima tahun. Karena itu jumlah sarjana sekolah dasar di Imperial Chol Lege tidak rendah. Para cendikiawan ini melewati Kinmu dan seorang cendikiawan yang menilai Kinmu sebelum bertanya, Saudara junior ini, saya pernah mendengar orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar datang ke sini. Apakah Anda tahu di mana dia tinggal? Kinmu terkejut dan bertanya, mengapa Saudara senior mencari dia? Sarjana itu menjawab, orang-orang terbengkalai adalah sampah yang hanya bisa menjadi budak. Saya tidak pernah berharap Kaisar membiarkan orang yang ditinggalkan menjadi sarjana dari Imperial Chol Lege kami. Ini merupakan penghinaan bagi kami. Kami telah mendengar berita mengenai masalah ini dan, dengan amarah, jadi kami berencana untuk membuatnya kembali dan meninggalkan Imperial Chol Lege. Jika dia tetap di sini, bagaimana kita masih memiliki wajah? Tatapan Kinmu berkedip, jadi saya mengerti. Saya telah melihat orang yang ditinggalkan sebelumnya dan dia tinggal di dekatnya. Mengapa tidak membiarkan saya membawa Anda ke sana? Sepuluh sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh para sarjana yang senang dan semua membungkuk dengan tangan di depan, terima kasih atas masalahnya, Saudara junior. Rekan saudara senior itu sopan. Kinmu melanjutkan, saya juga dari keluarga terkenal yang berkuasa, namun saya harus menjadi teman sekelas dengan orang yang ditinggalkan. Saya sangat malu bahwa saya tidak ingin lebih dari apapun untuk menggali lubang untuk merangkak ke dalamnya. Itu benar, nama keluarga saya adalah Kin. Nama keluarga Kin. Para ulama tercengang dan salah satu ulama menyambutnya dengan hormat, jadi, saudara laki-laki berasal dari keluarga Kin. Keluarga Kin di ibu kota memang keluarga yang berpengaruh. Benar-benar penghinaan untuk menjadi teman sekelas dengan orang yang ditinggalkan. Keluarga Kin memiliki banyak jenderal yang baik dan seluruh keluarga setia dan benar. Saya mungkin telah memasuki dua tahun lebih awal dari Anda tetapi saya tidak berani menyebut diri saya sebagai kakak senior Anda. Kami akan menyebut satu sama lain sebagai saudara. Sarjana lain tertawa, ayah saya membuka tambang di Tiger Traveling Mountain dan juga akan mengangkut beberapa ratus orang terlantar yang dibeli dari perbatasan. Beberapa ratus dari mereka akan mati setiap tahun sehingga kami tidak punya pilihan selain terus membeli. He he, aku tidak akan pernah berharap untuk mencari ilmu di sekolah yang sama dengan orang yang ditinggalkan. Jika ayahku mengetahuinya, dia pasti akan meledak dan mengatakan aku mengasosiasikan diriku dengan seorang budak. Seorang wanita berkata, saya sudah mendengar tentang masalah ini kali ini juga. Kaisar mengambil kesempatan untuk memberikan perasaan kepada para menterinya, itu sebabnya dia membiarkan orang yang ditinggalkan itu masuk ke Imperial Chol Lege. Dia juga sebenarnya memiliki keinginan untuk menelan reruntuhan besar. Dia mengakui bahwa orang-orang yang ditinggalkan juga orang-orang perdamaian abadi. Bukankah ini mengakui bahwa reruntuhan besar juga merupakan tanah kekaisaran perdamaian abadi. Namun, kaisar itu tidak berarti dan menempatkan orang yang ditinggalkan di Imperial Chol Lege, mengabaikan perasaan. Kita para ulama. Kinmu dan para sarjana ini telah sampai pada akhir Residen Scholar saat mereka mengobrol di sepanjang jalan. Hanya ada satu halaman di dekat ujung yang terpencil. Kinmu tersenyum, Rekan-rekan saudara senior, ini adalah tempat orang yang ditinggalkan itu tinggal. Harap tunggu sebentar. Dia naik untuk mengetuk pintu dan setelah beberapa saat, pintu halaman terbuka dan wajah bundar muncul dari balik pintu. Melihat Kinmu, dia kaget dan tersenyum, Saudara Kin. Kinmu mendorong pintu terbuka dan masuk bersama semua orang, meremas ulama dengan tubuh gemuk di tengah halaman. Kinmu menutup pintu halaman dan mengamankan baut pintu. Ekspresinya seperti air, itu benar. Rekan-rekan senior saudara, apakah Imperial Chol Lege mengizinkan pembunuhan? Semua cendikiawan terkejut dan salah satu dari mereka tertawa, Saudara Kin, kami hanya mencoba mengajar orang yang ditinggalkan itu pelajaran dan mengusirnya dari Imperial Chol Lege. Apakah ada kebutuhan untuk pembunuhan? Jika kita membunuhnya, kita semua akan diusir dari Imperial Chol Lege. Hanya memberinya pukulan sudah cukup. Kinmu agak tidak senang dan menggerutu, ada begitu banyak peraturan di ibu kota dan aku tidak bisa membunuh orang sesuka hati. Jika itu di reruntuhan besar kami, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa bahkan jika aku membunuh 10 orang sesuatu. Bab 122 Saat dia mengatakan itu, semua ulama di halaman merasa ada sesuatu yang tidak benar. Pada saat ini, hujan mulai turun dari langit. Menemani hujan adalah temperamen yang aneh. Deng, Deng, Deng. Seolah-olah raksasa yang tak tertandingi menggunakan langit dan bumi sebagai guzeng dan garis-garis hujan sebagai dawai, memetik dengan ceroboh dan terlepas dari konsekuensinya. Namun, temperamen aneh ini memiliki semacam kekuatan magis yang bisa mencuri jiwa seseorang. Begitu mereka mendengarnya, mereka merasakan kivital mereka tersebar dan kesadaran mereka mengendur. Embryo roh mereka menjadi lambat dan lima elemen mereka menjadi berantakan. Mereka tidak bisa membantu tetapi menari bersama dengan temperamen ini. Sebagai temperamen bergema dan bekerja, semua orang di halaman tahu itu buruk dan akan mematahkan mantra suara iblis ini ketika kinmu tiba-tiba membentuk mudra dengan satu tangan dan meninju. Sinar matahari menyempurnakan jiwa yang di langit. Dengan pukulan ini, gemuruh dunia yang mengguncang datang dari tengah halaman dan memukul jiwa dan jiwa mereka terbalik. Dengan jiwa mereka terguncang dan kehendak mereka tidak stabil, mereka langsung tidak bisa menahan suara iblis dan mulai menari dan tertawa keras di halaman ini. Tiba-tiba temperamen berubah sekali lagi dan mereka merasa seperti telah tenggelam ke tempat pembantaian para dewa dan setan dengan kuda-kuda besi dan tombak-tombak emas tepat di wajah mereka, menenggelamkan mereka. Skenario yang realistis membuat mereka menyerang balik. Pembalasan itu bukan masalah kecil. Bahkan mereka yang masih memiliki 10 persen kesadaran mereka tidak punya pilihan selain mempertahankan diri dari serangan orang-orang di samping mereka. Selama mereka mengangkat tangan untuk menghadapinya, kesadaran mereka akan diserang oleh temperamen dan mereka tiba-tiba akan kehilangan penjagaan. Ledakan. Berbagai gerakan meledak di halaman dan mantra terbang ke segala arah. Dalam sekejap, tubuh semua orang berlumuran darah dan banyak dari mereka kesakitan. Rasa sakit membantu mereka mendapatkan kembali kesadaran mereka. Pada saat ini, Kinmu bergerak seperti hantu di antara mereka dan siapapun yang terjaga dijentikan dengan jarinya. Guntur Jari Pemain Pipa Jari-jarinya menyertai temperamen untuk mengibaskan, memetik, memetik, membungkuk, memetik dan menyerang secara ekstrim. Temperamen yang membuat mereka gila disertai dengan suara guntur yang meledak, udara bergetar. Suara benda-benda berat yang pecah keluar terus-menerus juga. Sesaat kemudian, hanya Wei Yong yang tersisa di halaman kecil menari dan bernyanyi. Kinmu berhenti dan hujan di langit menghilang bersama dengan temperamen. Baru saat itulah Wei Yong sadar kembali dan melihat sekeliling seketika. Ketika dia melihat bahwa halamannya penuh dengan jejak kaki dan bunga-bunga dan rumput di halamannya semuanya dihancurkan, ekspresinya berubah sangat dan dia berteriak, Saudara Kin, apa yang terjadi? Aku meminjam tanahmu yang berharga untuk mengajarkan pelajaran kepada beberapa saudara senior tanpa mata. Kinmu tersenyum, tempatmu terpencil sehingga tidak ada yang akan menghentikanku ketika aku mengalahkan mereka. Wei Yong bingung kata-kata dan segera melihat dinding halamannya sendiri, hanya untuk melihat tubuh para ulama tergantung di dinding. Kepala mereka tersangkut di dinding dan mereka tidak punya kekuatan untuk bergerak. Wajah Wei Yong berubah pucat, Kakak Kin, kamu dalam masalah. Para sarjana ini memasuki Imperial Chol Lege lebih awal dari kita dan yang mana dari mereka yang bisa masuk Imperial Chol Lege bukan dari keluarga yang kuat. Sekarang mereka dipukuli olehmu, bagaimana ini bisa terjadi? Kinmu bingung, jika saya tidak mengalahkan mereka, apakah saya menunggu mereka untuk mengalahkan saya? Saya sudah mengalahkan mereka, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Wei Yong menginjak kakinya berulang kali dan berkata, Kamu meminjam pekaranganku untuk memukuli mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepadaku karena aku dari keluarga Wei. Namun, kamu pasti akan kurang beruntung. Oh sayang, oh sayang, apa yang akan kita lakukan? Kinmu berjalan keluar dan tersenyum, mereka mencoba mengajari saya pelajaran sehingga mereka seharusnya siap untuk menerima pelajaran. Berjalan keluar dari halaman, dia melihat kepala di sisi lain dinding. Melihat mereka semua, Kinmu berjalan ke arah mereka. Orang yang ditinggalkan. Seorang sarjana bangun dan berkata dengan lelah, kamu berani merencanakan kita. Ketika kita pulih, kamu sudah mati. Ekspresi Kinmu tenggelam, jika Anda berani menyebutkan orang yang ditinggalkan lagi, saya akan mengalahkan Anda setiap kali saya melihat Anda. Orang yang ditinggalkan. Kinmu menarik sarjana ini dan membawanya ke depan kediaman. Dengan kivitalnya meledak, ia meluruskan tubuh cendikiawan ini dan menggunakan darah di kepalanya untuk menulis di dinding seperti kuas. Kinmu menuliskan dua kalimat dan satu baris kata lain di palang pintu sebelum memukul sarjana ini di lantai. Sarjana ini dipukul ke tanah dan hanya kepalanya yang ditinggalkan. Dia sangat marah sehingga dia pingsan lagi. Para sarjana lain bangun satu demi satu dan menarik kepala mereka dari dinding. Mereka semua tampak malu tampak muram. Ketika mereka telah menurunkan penjaga mereka dan menderita serangan Kinmu, dia tidak menyerang tubuh fisik mereka tetapi malah menyerang jiwa mereka. Itu yang paling sulit dijaga. Jika serangan itu ditujukan pada tubuh mereka, itu lebih mudah untuk dijaga. Kultivasi mereka tidak kalah rendah dengan Kinmu dan mereka memiliki lebih banyak orang. Bahkan jika Kinmu menyelinap serangan, dia bisa paling banyak satu atau dua orang. Namun, keterampilan yang ditujukan pada jiwa dan roh berbeda. Kinmu menggunakan tanda fingers of the pipa player yang ditingkatkan untuk secara langsung mengendalikan jiwa dan kesadaran mereka. Ketika mereka mencoba untuk membebaskan diri, penyulingan sinar matahari yang jiwa di langit membuat mereka kehilangan kendali jiwa mereka, langsung jatuh ke dalam serangan Kinmu. Bahkan sebelum mereka bisa membalas, mereka semua telah pingsan dengan kepala menembus dinding. Wei Yong segera berkata, Berbagai saudara senior, saya dari keluarga Wei di Dux Manor. Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Sepuluh orang yang saling memandang-memandang satu sama lain dan salah satu dari mereka menghela nafas, kami telah jatuh kepala lebih dulu dan mendapatkan rencana dari bocah baru itu, kehilangan semua wajah kami. Saudaraku dari keluarga Wei, tolong jangan memberitahu orang-orang apa yang telah terjadi dan selamatkan beberapa wajah untuk kita. Wei Yong menghela nafas lega dan berkata, Tenanglah. Aku selalu bungkam dan aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi di sini. Rekan-rekan saudara senior, apa rencanamu sekarang? Yah, tentu saja kita harus menemukan wajah kita kembali. Banyak cendikiawan tidak memiliki wajah untuk terus tinggal dan menyerbu, ini benar-benar memalukan, kami akan menyembuhkan cedera kami dan mengembalikan martabat kami besok. Dia bisa menangkap kita lengah hari ini tetapi besok dia akan mendapatkannya. Wei Yong terdiam dan bergumam, saudara Qin menjadi lebih dan lebih kuat. Tidak membawanya mengalahkan Daois Ling Yun, dia berhasil membuat langkah yang bahkan saya dikendalikan oleh suara iblis ketika saya tidak hati-hati. Namun, sekarang karena orang-orang ini memiliki pengawal mereka, dia akan menderita besok. Lagi pula, para sarjana ini telah datang ke Imperial Cholege beberapa tahun lebih awal dari kita dan telah mempelajari dan memahami lebih dari kita. Menyimpan semua seni ultimat dari berbagai sekte dan sekte. Ketika sepuluh sesuatu yang sarjana melewati halaman kinmu, mereka mengangkat kepala mereka secara tidak sengaja dan melihat dua baris kata-kata berdarah tertulis di dinding, yang tak tertandingi yang menyapu ibu kota, menendang semua delapan ratus sarjana kekaisaran. Empat kata tertulis di palang pintu, tidak tertandingi dalam lima elemen. Dan di depan pintu adalah seorang pria masih terjebak di tanah. Wajah semua orang menjadi hitam dan mereka menarik pria ini keluar dari tanah dan berkata, kami akan meninggalkan kata-kata ini di sini dan membuatnya malu besok. Kinmu membeli beberapa makanan untuk mengisi perutnya dan terus melihat pasien di Rain Listening Pavilion. Dia sudah sedikit terkenal di ibu kota dan bahkan bangsawan telah mendengar tentang tabib surgawi muda di Flower Alley yang berspesialisasi dalam kasus-kasus meragukan dan sulit dalam ginekologi. Ada juga pria yang datang karena reputasinya dan kinmu tidak menolak siapapun dan menyembuhkan semua orang yang datang. Namun, ada juga beberapa kasus yang tidak bisa dia sembuhkan. Penyakit ini sangat aneh dan tidak ada alasan lagi namun orang-orang secara bertahap bertambah kurus dari hari ke hari. Orang-orang yang dibawa diabaikan begitu kurus sehingga hanya kulit dan tulang yang tertinggal di tubuh mereka. Ada lima dari mereka yang tertular penyakit ini dan dibawa oleh beberapa tentara. Kinmu mencari sebentar dan berkata, ini adalah racun dukun. Jika Anda membawa mereka ke sini sebelumnya, saya masih bisa menyembuhkan mereka, tetapi sekarang mereka sudah mati dan saya tidak bisa menyelamatkan mereka lagi. Prajurit yang memimpin meledak dengan marah dan berteriak, kamu dukun, mereka jelas masih bernafas dan hidup namun kamu bilang mereka sudah mati, logika apa itu? Kinmu menggelengkan kepalanya, mereka sudah mati, hanya tubuh mereka yang masih hidup. Mereka telah menderita racun dukun dari kekaisaran barbarian. Racun dukun berbeda dari racun biasa. Racun biasa memengaruhi tubuh dan sistem saraf, sementara racun dukun memengaruhi jiwa dan roh mereka. Jiwa mereka telah diracuni dan telah mati selama lima hingga enam hari. Orang ini telah mati selama lebih dari sepuluh hari. Mata prajurit itu menjadi merah ketika dia berkata, kami telah datang dari perbatasan dan kami saat ini sedang berperang di perbatasan. Mereka telah bersinar di medan perang oleh cermin dari seorang barbar dengan tanduk panjang. Mereka kemudian mulai menjadi lebih kurus. Tidak peduli berapa banyak mereka makan, mereka tidak akan bertambah berat badannya. Bahkan pil semangat dan obat ajaib tidak dapat membantu. Dokter militer mengatakan dia tidak bisa menyelamatkan mereka dan jika mereka tetap di perbatasan, mereka hanya bisa menunggu kematian. Jadi jenderal telah membiarkan kami mengirim saudara kita kembali. Tabib surgawi, kau harus menyelamatkan saudara-saudaraku. Kinmu menggelengkan kepalanya, jiwa mereka sudah mati, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Kembali. Tentara itu memalingkan matanya dan membawa sisap prajurit untuk membawa kelima orang ini pergi. Kinmu tiba-tiba berkata, Jenderal ini, izinkan saya menulis resep untuk Anda. Jika ada yang menderita racun jenis ini lagi, Anda dapat menggunakan resep saya untuk menyelamatkan hidupnya. Prajurit itu segera berhenti dan Kinmu mengangkat kuasnya untuk menuliskan resep untuknya. Resep ini disebut pil bak pemurnian yang murni. Itu bisa menahan serangan serangga jiwa dalam racun dukun. Tentara itu terkejut dan senang. Dia tiba-tiba berlutut di tanah dan sangat kautau. Kinmu segera membantunya, apa perlunya ini? Tentara itu menyeka air matanya dan berbalik untuk pergi. Kinmu menarik pandangannya dan terus duduk untuk merawat pasien. Racun dukun adalah sejenis racun yang didengarnya dari apotekar. Itu mantra dukun. Dukun besar biasanya akan menggunakan serangga beracun untuk memperbaiki racun, menyerap jiwa serangga beracun dan racun ke dalam jiwanya sendiri. Ketika mereka membunuh musuh, mereka tidak perlu langsung meracuni mereka dan hanya membutuhkan metode seperti menyerang dengan sindiran untuk meracuni lawan, yang sangat aneh. Racun dukun dan mantra dukun juga keterampilan yang ditujukan pada jiwa, meracuni mereka. Mereka benar-benar berbeda dari racun biasa dan tidak dapat didetoksifikasi oleh penangkal racun biasa karena tidak berguna. Racun dukun ditujukan pada jiwa, oleh karena itu, metode keracunan tidak dapat dipahami dengan cara yang logis. Misalnya, keterampilan melukis, memotong tukang kertas dan menulis nama tabu dan tanggal lahir di atasnya serta menggunakan jarum untuk menusuknya. Ketika menusuknya dengan jarum, racun dukun di jiwanya sendiri akan ditanam di jiwa lawan. Atau mungkin mereka bisa menusuk seorang pria jerami atau menembak anak panah itu, membunuh jiwa lawan dalam tujuh hari. Ini semua racun dukun dan mantra dukun, sangat aneh. Kinmu merawat beberapa orang dan tiba-tiba sebuah kursi sedan masuk ke Rain Listening Pavilion dan seorang penatua berjubah resmi turun. Dia secara pribadi berjalan ke Kinmu dan menangkupkan tangannya dalam salam, dokter surgawi kecil, tolong. Kinmu bingung. Melihat jubah pejabat tinggi berpangkat dua yang dikenakan oleh si penatua, ia seharusnya menjadi penasihat di pengadilan kekaisaran, kulit tuan tua terlihat bagus, mengapa anda membutuhkan bantuan saya? Penatua itu berkata, ada seorang pasien di keluarga saya dan sedang sakit parah. Banyak dokter dan dokter kekaisaran telah memeriksanya tetapi tidak ada gunanya. Saya pernah mendengar seorang dokter surgawi datang ke kota, oleh karena itu, saya di sini mengundang dokter surgawi untuk membantu. Di sampingnya, Fu King Yun terkikik, Tuan Yan sudah lama tidak ke Flower Alley. Ekspresi penatua itu berubah sedikit merah dan dia terbatuk, kapan aku datang ke sini sebelumnya? Saudarifu, aku bahkan tidak mengenalmu, jangan bercanda. Tabib suci, bisakah aku mengundangmu naik sedan dan ikuti aku untuk menyelamatkan sebuah kehidupan? Ini benar-benar untuk menyelamatkan hidup. Kinmu ragu sejenak dan memasuki sedan. Penatua juga berjalan ke sedan dan dua lelaki kuat mengangkat kursi sedan. Mereka melompat dan pergi di atas awan. Kinmu mengangkat tirai untuk melihat keluar dan melihat sedan melayang menuju pusat ibu kota. Sesampainya di pusat ibu kota, ada bunga lotus yang dibentuk oleh cahaya kemasan di langit dan di atasnya berdiri para jenderal lapis baja emas yang menjaga langit kota kekaisaran, kekuatan mereka sangat mengerikan. Para jenderal lapis baja emas ini tidak memperhatikan sedan dan membiarkannya melakukan perjalanan ke Imperial City. Kinmu menurunkan tirai dan menghadap yang lebih tua, Tuan Yan, asal pasien di keluarga Anda tampaknya sangat penting. Bab 123 Lord Yan menyapu kumisnya dan tersenyum, jika itu tidak penting, saya tidak akan datang ke sini secara pribadi untuk mengundang Anda, Dokter Surgawi. Sarjana Kin, Kaisar tidak melihat fakta bahwa Anda adalah orang yang ditinggalkan. Apakah Anda tahu siapa yang membuat itu terjadi? Kinmu kaget. Ketika Kaisar Yan Feng telah memberikan pidato yang kuat di Imperial Cholege dan menjadi marah, dia berpikir bahwa Kaisar Yan Feng sedang mencoba mengambil kesempatan untuk menggunakan identitasnya sebagai orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar untuk mengetuk indera ke dalam menterinya. Dari arti kata-kata Lord Yan, sepertinya itu adalah bagian dari usahanya. Aku ingin mendengar detailnya. Pada waktu itu aku memberitahu Kaisar bahwa kamu adalah tabib Surgawi yang bisa merawat orang itu, oleh karena itu Kaisar tidak melihat mengapa orang yang ditinggalkan sepertimu bisa menghindari cermin inspeksi dan memasuki perdamaian abadi. Lord Yan tersenyum sedikit, jika saya tidak mengatakan itu, Anda pikir Anda bisa menjadi Sarjana Kekaisaran. Sarjana Kekaisaran adalah posisi resmi delapan peringkat, bagaimana mungkin itu diberikan kepada seseorang yang ditinggalkan oleh para dewa yang telah menyelinap ke kerajaan perdamaian abadi kita. Ini adalah kejahatan para dewa yang tidak menghormati. Tatapan Kinmu goyah dan dia menghela nafas, jika aku tidak bisa menyembuhkan orang itu, kepalaku. Lord Yan tersenyum, akan pergi. Wajah Kinmu berubah hitam. Ketika sedan itu mendarat di tanah, pekerja yang kuat mengangkat tirai dan Lord Yan tersenyum sebagai indikasi. Kinmu menarik nafas panjang dan melangkah keluar dari sedan. Lord Yan juga turun dan memimpin jalan sambil memperingatkan dengan suara rendah, orang itu memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga Anda tidak bisa lancang, apakah Anda mengerti? Kinmu mengikuti dengan cermat dan tersenyum, tentu saja aku tidak akan kurang ajar dalam hal hidupku dan masa depan Lord Yan. Tuan Yan tersenyum dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, bagus, kau tahu. Cucu saya juga ada di Imperial Chol Lege dan dia masuk ke sana dua tahun lebih awal dari Anda. Jika Anda dapat menyembuhkan orang itu, saya dapat membiarkan cucu saya merawat Anda. Saya cucu juga berbakat dan memasuki Imperial Chol Lege di Five Elements Realm. Kinmu memiliki ekspresi aneh, aku ingin tahu apakah cucunya ada di antara para ulama yang kukalahkan hari ini. Ini adalah halaman bagian dalam Istana Kekaisaran dan sepertinya di mana kamar selir Kekaisaran berada. Dengan gerbang ke Istana Satu Demi Satu dan halaman yang dalam, Kinmu bisa melihat beberapa pelayan Istana dan pria berwajah putih tanpa kumis. Apakah ini Kasim yang dikatakan? Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Lord Yan membawanya ke Istana Besar dengan halaman yang dalam dan meskipun tempat ini sedang. Pada saat ini, ada 20 hingga 30 orang di aula Istana dan sebagian besar dari mereka adalah pelayan Istana dan Kasim Istana. Ada juga beberapa dokter Kekaisaran menunggu di samping tempat tidur Batu Giok dan tempat tidur Batu Giok memiliki tirai terselubung yang memisahkannya. Seseorang berbaring di dalam dan sangat mungkin seorang wanita. Tabib Surgawi Flower Alley ada di sini. Seorang dokter Kekaisaran menyapu pandangannya keseberang Kinmu dan mencibir, Tuan Yan, kau jadi kacau. Kau benar-benar berani membiarkan seseorang yang merawat gadis-gadis kastil datang untuk merawat kaisar janda kaisar, kau menjadi sangat berani. Tuan Yan berkata dengan acu tak acu, Tabib Imperial Xiao juga mengatakan saat itu dan kemudian dia meninggal. Itu benar, adik laki-laki Kin, aku lupa memberitahumu. Tabib Imperial Xiao dan Tabib Kekaisaran ini semua adalah tabib dari Aula Imperial Chol Lege of Supreme Chol Lege Penyembuhan. Mereka akan menjadi orang yang mengajarkan Anda pengetahuan medis di masa depan. Kinmu membungkuk ke dokter Kekaisaran ini dan mereka semua mencibir, menjaga tangan mereka di belakang punggung mereka tanpa membalas salam. Imperial Pisicianku mencibir, berkeliaran untuk menipu pada usia yang begitu muda, teknik Revinemen Pil Anda mungkin masih setengah matangkan. Kinmu tersenyum cerah dan seperti anak laki-laki sinar matahari, guru, dokter Kekaisaran Xiao juga mengatakan itu, lalu dia meninggal. Wajah beberapa dokter Kekaisaran berubah menjadi hitam. Kinmu maju dan datang ke sofa Batu Giok. Saat dia duduk di kursi Batu Giok, dia menyapa, Permaisuri Kaisar. Sebuah tangan terulur dari tirai berkerudung dan bersandar di sisi sofa. Kinmu memeriksa denyut nadinya dan berbalik, apakah ada orang di sini yang memiliki jarum perak? Seorang dokter Kekaisaran tua menyerahkan jarum perak kepadanya dan Kinmu mengambil jarum perak, menusukkannya ke ujung jari janda Permaisuri. Lord Yan terbatuk dan berkata dengan lembut, kejahatan Fana. Lord Yan, kita akan membawanya bersama. Kivital Kinmu meledak dan mengangkat setetes darah ini di udara saat ia memusatkan tatapannya di atasnya. Buka. Dia berteriak rendah dan mata langitnya terbangun saat dia melihat ke arah darah. Pada saat yang sama, lima jarinya yang mencengkeram erat tiba-tiba terbuka dan setetes darah itu langsung mengembang dan berubah menjadi bola merah besar yang terang. Kinmu ragu sejenak sebelum berteriak dengan suara rendah lagi, Buka. Tak terhitung tanda-tanda formasi berputar di sekitar pupilnya dan dia membentuk surga kedua, mata langit hijau. Kinmu hanya merasa bahwa kivitalnya kurang dan sulit untuk mempertahankannya lama. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, Tuan Yan, bisakah Anda meminjamkan saya kultifasi kivital Anda? Lord Yan maju dan kivitalnya melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia bertanya dengan lembut, Tabib surgawi kecil, apa kau percaya diri? Tubuh Kinmu bergetar hebat. Saat kivital Lord Yan melonjak ke matanya, lapisan mata dewanya terbangun dan memungkinkannya untuk melihat darah ini dengan jelas dan segala sesuatu yang tersembunyi di dalamnya tidak bisa lepas dari pandangannya. Blind benar-benar memberikan skill awakening I-9 surga kepadanya, tetapi karena kultifasi Kinmu saat ini, ia masih tidak dapat membuka ke sembilan surga dan hanya bisa meminjam kultifasi Lord Yan. Dua sinar lampu surgawi sekitar satu kaki panjang ditembakkan dari mata Kinmu. Tiba-tiba Kinmu mengangkat tirai berkerudung dan cahaya surgawi dari matanya meningkat tajam saat dia menyorotkannya pada janda permaisuri yang berada di tempat tidurnya. Kaisar janda itu benar-benar tidak berharap dia begitu berani untuk benar-benar mengangkat tirai jilbabnya. Dia segera menatapnya dan tatapannya seperti guntur dari langit yang cerah, menunjukkan kekuatannya tanpa kemarahan. Kinmu mengunci tatapannya dengan dia dan lampu surgawi dari matanya tersebar, aku sudah tahu penyakit janda permaisuri. Janda permaisuri diracun. Meskipun kaisar janda berbaring di ranjangnya dan kecantikannya telah menua, masih bisa dilihat dari sikapnya bahwa dia adalah model keibuan kekaisaran saat itu, sebuah patung yang jarang terlihat. Dia menutup matanya dan bertanya, tubuh saya semakin lemah dari hari ke hari. Beberapa dokter kekaisaran dari Biro Dokter Kekaisaran mengatakan itu adalah penyakit dan yang lain mengatakan saya keracunan tetapi tidak ada kesimpulan akhir. Bagaimana apakah Anda yakin saya diracuni? Racun yang diderita permaisuri disebut seribu peluang racun. Kinmu melanjutkan, ini adalah racun yang tidak biasa halus yang bahannya adalah ribuan zat beracun yang terkait rat satu sama lain. Setelah ribuan peluang racun disempurnakan, toksisitas akan memiliki permutasi konstan dan praktis tidak ada penawar racun untuk mendetoksifikasi. Setiap penawar racun hanya akan membuat perubahan lain dalam toksisitas dan menyebabkan penawar racun menjadi tidak berguna. Semakin sering Anda mengobatinya, maka toksisitas akan tumbuh dan penyiksaan akan menjadi lebih ganas. Dan para dokter kekaisaran ini tidak memperlakukan permaisuri dan sebaliknya telah menggunakan pil roh dan obat-obatan ajaib untuk memperpanjang hidup permaisuri. Jika tidak, itu akan tak terbayangkan. Pikiran beberapa dokter kekaisaran dari Biro Dokter Kekaisaran bergetar hebat ketika mereka saling memandang dalam diam. Permaisuri Kaisar terengah-engah dan bertanya, Tabib Istana, adakah racun seperti itu? Tabib Istana Yu membungkuk dan berkata, untuk menjawab permaisuri Kaisar, ada racun seperti itu. Saya pernah mendengar racun ini disempurnakan oleh jade Vespoison King, namun, tidak ada yang pernah melihatnya, oleh karena itu. Janda Kaisar menghela nafas, kamu tidak bisa menyembuhkannya. Beberapa dokter kekaisaran semuanya tampak malu ketika mereka menundukkan kepala dalam diam. Permaisuri Kaisar terengah-engah dan pandangannya jatuh pada Kinmu, bagaimana dengan Anda, Dokter Surgawi kecil? Aku punya solusi. Kinmu tersenyum sedikit, namun, saya perlu tahu obat apa yang telah dikonsumsi janda permaisuri sejak Anda diracun dan resep mereka sesegera mungkin. Juga, saya perlu 1023 pembantu Istana serta kuas, tinta, dan 1023 tablet. Permaisuri Kaisar melambaikan tangannya dengan lemah, pergi dan lihatlah. Tidak lama kemudian, sikat, tinta, dan kertas disiapkan. Semua istana para selir kekaisaran sibuk memanggil semua pelayan istana dari setiap halaman. Biro dokter kekaisaran juga memilah obat apa yang telah diambil janda permaisuri setelah sakit. Kinmu mengangkat kuasnya dan menuliskan nama setiap zat beracun dan nomor pada setiap tablet. Dia sibuk sampai tengah malam ketika dia akhirnya selesai menulis. Sementara itu, lampu menyala terang di luar aula istana dan lebih dari seribu pelayan istana berdiri di luar dalam kehaningan. Kinmu memerintahkan pria untuk membagikan tablet dan setiap pelayan istana memegang satu tablet dengan nama zat beracun. Pelayan istana mengikuti instruksi Kinmu dan membentuk diri mereka dalam formasi aneh. Formasi ini sangat rumit dan dibentuk oleh banyak pola. Pola pertama hanya memiliki pelayan istana yang mengangkat tabletnya saat dia berdiri tegak. Pola kedua memiliki dua pelayan istana, pola ketiga memiliki empat pelayan istana, diikuti oleh pola yang dibentuk oleh delapan pelayan istana, dan berikutnya adalah 16, 32, 64, 128, 256, dan 512. Ketika pelayan istana diatur dengan benar, Kinmu melihat resep obat yang telah dikonsumsi janda kaisar selama bertahun-tahun. Dia mulai mencari dari obat pertama dan ketika dia selesai, dia segera memanggil beberapa nomor dan membuat pelayan istana ini bertukar lokasi mereka begitu mereka mendengar angka. Formasi yang dibentuk oleh seribu orang segera berubah. Setelah itu, Kinmu melihat resep kedua dan berteriak angka lagi, membuat pelayan istana yang dipanggil menukar posisi mereka dan mengubah formasi lagi. Kinmu melihat resep setelah resep dan formasi berubah dan berubah lagi, bersama dengan posisi pelayan istana. Beberapa dokter kekaisaran mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Seorang tabib kekaisaran berambut putih berkata dengan suara bergetar, aku tidak pernah menyangka bisa melihat metode semacam ini seumur hidupku. Aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati sekarang. Tiga dokter kekaisaran lainnya menganggupkan kepala dan menghela nafas, kami semula memandang rendah dirinya, kami tidak pernah berharap dia mengenali ribuan peluang racun dan menggunakan metode yang luar biasa untuk menghitung langkah mana seribu peluang racun telah berubah menjadi. Para dokter kekaisaran sangat tersentuh. Kinmu membuat seribu pelayan istana berdiri di posisi sambil memegang tablet adalah untuk membentuk struktur racun yang saling diperiksa setelah Tausan Opportunity Poison dibentuk. Dia kemudian mengubah posisi pelayan istana sesuai dengan efek obat-obatan yang dikonsumsi janda permaisuri pada struktur seribu peluang racun. Sekitar seribu pelayan istana ini telah membentuk sempoa yang besar dan rumit dan pelayan istana adalah manik-manik sempoa yang membantunya menghitung langkah mana yang sekarang diubah oleh seribu peluang racun dalam tubuh janda permaisuri. Metode semacam ini sangat cemerlang dan para dokter kekaisaran ini mengagumi tanpa akhir. Kinmu menghitung sampai fajar dan akhirnya dia selesai menghitung semua resep. Sementara itu, pelayan istana mengangkat tablet dan berdiri sepanjang malam juga kelelahan. Kinmu melihat posisi final pelayan dan tablet di tangan mereka, serta formasi akhir yang dibentuk oleh ribuan racun. Dia menghitung untuk beberapa waktu dan menutup matanya. Beberapa waktu kemudian, Kinmu membuka matanya dan mengangkat kuasnya untuk menuliskan resepnya. Beberapa waktu kemudian, Kinmu membuka matanya dan mengangkat kuasnya untuk menuliskan resepnya. Beberapa dokter kekaisaran maju dan menundukkan kepala ketika mereka melihatnya. Mereka semua menganggup dan memukul-mukul tubuh mereka dengan gembira. Lord Yan juga bergerak mendekat untuk melihat tetapi dia tidak mengerti semua itu. Dia kemudian bertanya dengan suara rendah, Tabib Istana, bagaimana resep ini? Dokter kekaisaranku itu memandang Kinmu dengan penuh kekaguman dan berseru dengan kagum, resepnya indah dan mulia sebagai sebuah lagu. Tabib Surgawi kecil menggunakan teknik pengganti untuk menggunakan racun untuk menggantikan racun besar di tengah di seribu peluang racun, apakah Anda melihat itu? Itu yang satu. Setelah diganti, toksisitas 1022 zat racun akan saling menundukkan dan racun mereka akan larut dengan sendirinya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tabib Istana Kekaisaran lainnya, Anda berseru, Tabib Kekaisaran Siaw tidak mati sia-sia, baginya mati di depan Tabib Surgawi yang kecil, ia telah mati di tempat yang telah ditentukan. Lord Ian menggelengkan kepalanya ketika dia berpikir, mereka yang mempelajari seni penyembuhan semuanya gila, apa yang luar biasa tentang ini. Poin penting adalah efektif, jika tidak, posisi resmi saya dan kepalanya sama-sama akan menjadi pergi. Bab 124, Stroke of Genius Beberapa dokter Kekaisaran segera mengambil herbal sesuai resepnya dan tidak lama kemudian, herbal dikumpulkan. Beberapa dokter Kekaisaran berdiri di sana tanpa bergerak dan memiliki wajah antisipasi ketika mereka menunggu Kinmu untuk memperbaiki obat. Kivital Kinmu meledak dan mengangkat herbal. Dia tidak menggunakan kualipil dan memurnikan rempah-rempah di udara sebagai gantinya. Dia menunjukkan semua teknik penyempurnaan dan ekstraksinya dan tidak menggunakan air untuk membuatnya. Dia secara langsung mengeluarkan energi obat keluar dari herbal dan menggunakan vitalnya untuk menyembuhkan dan menyatukannya. Jari-jarinya bergerak naik dan turun seperti skor musik, membuat Tabib Kekaisaran Yu yang berambut putih tua meneteskan air mata. Teknik penyempurnaan semacam ini, cukup untuk bisa melihat sekali seumur hidupku. Tabib Istana Yu menghela nafas dengan sedih. Kinmu tidak memiliki pikiran lain dalam benaknya dan fokus pada penyulingan obat sehingga dia tidak bisa mendengar kata-kata mereka. Jika dia mendengarnya, pemuda itu pasti akan berkedut. Teknik penyempurnaannya hampir tidak bisa dilewati. Di mata apotekar kakek di desa Lansia penyandang cacat, dia baru saja lewat. Tidak lama kemudian, obat roh disempurnakan dan beberapa dokter kekaisaran mabuk dari pemandangan. Imperial Pisicianku berkata, Tabib Surgawi kecil, tadi kamu menggunakan teknik tangan semacam ini untuk mendorong riak-riak air untuk mengekstrak energi obat dengan air, tetapi mengapa tiba-tiba berubah menjadi api. Kinmu menempatkan pil semangat yang telah dia sempurnakan dalam piala batu giok di atas nampan dan berkata, rempah-rempah itu membutuhkan bantuan api dan air yang saling menguntungkan, oleh karena itu air harus datang sebelum api untuk sepenuhnya mengekstraksi semua energi obat. Teknik tangan imperial Pisicianku berubah ketika dia mengendalikan kivitalnya untuk menyembuhkan herbal dan bertanya sekaligus, Dr. Surgawi yang kecil, apakah tiruan teknik tangan saya serupa? Kinmu melihat dan berkomentar, sirkulasi kivital Anda sedikit kasar dan keajaiban teknik penyempurnaan saya tidak dalam teknik tetapi dalam penggunaan pintar kivital. Kivital Anda harus berputar sekitar 12 kali dan hanya maka itu akan dibawa ke titik kesempurnaan. Tabib Istana Yu tiba-tiba melihat cahaya itu dan bertanya dengan sungguh-sungguh, aku hanya peduli pada permukaannya. Dan juga ketika kau memperbaiki lima benih keberuntungan, apakah kau menaruh perhatian khusus pada teknik yang kau gunakan? Beberapa dokter kekaisaran mengelilingi Kinmu dan berdiskusi dengan antusias. Lord Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, semua orang, Anda bisa membahasnya nanti. Permaisuri-permaisuri masih menunggu. Beberapa dokter kekaisaran mencapai kesadaran dan dokter kekaisaranku buru-buru berkata, dokter surgawi kecil, permaisuri-permaisuri adalah prioritas. Kinmu memerintahkan, aku masih membutuhkan 1023 tot mata biru berkaki tiga. Mata tabib imperialku dan yang lainnya berbinar. Dengan tangan mereka di atas perut mereka, mereka semua tertawa terbahak-bahak dalam kekaguman, satu jenius, satu jenius. Aku benar-benar yakin. Cepat, cepat, pergi membeli kodok mata biru berkaki tiga. Para pelayan dan Kasim istana segera pergi ke pasar untuk membeli kodok mata biru. Setelah setengah hari, katak mata biru semua dibeli. Mereka semua seukuran kepalan tangan dan memiliki tiga kaki. Kinmu membuat mereka menempatkan katak mata biru di aula istana dan membiarkan semua pelayan istana dan Kasim jatuh kembali. Dia kemudian menawarkan pil semangat kepada janda permaisuri dan berkata, ketika racun utama seribu peluang racun digantikan oleh racun dalam pil semangat, racun lain akan hancur dan racunnya akan langsung menjadi keras. Racun ini telah berada di permaisuri tubuh janda dan telah dikombinasikan dengan kivital anda sehingga mereka sudah memiliki kerohanian. Kodok mata biru adalah makhluk yang menghonsumsi racun dan kodok ini akan mengambil kesempatan untuk memakan racun dalam tubuh janda permaisuri dan janda permaisuri akan disembuhkan. Permaisuri-permaisuri melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mundur kalau-kalau toksisitas menyerang anda. Kinmu, beberapa dokter kekaisaran, dan Lordian mundur aula istana. Di aula, janda permaisuri mengambil obat roh dan pada awalnya, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh tapi pada saat berikutnya, efek obat tiba-tiba meledak dan racun aneh melonjak keluar dari pil semangat, menggantikan racun utama seribu peluang racun dalam sekejap. Janda permaisuri mengeluarkan seteguk darah hitam pekat, memuntahkan mereka ke seluruh ranjang batu giok dan kerudung. Setelah itu, janda permaisuri merasa bahwa racun itu pecah di anggota tubuhnya, tulang dan bahkan kulitnya. Ketika racun utama diganti, 1022 racun langsung meletus dan bentrok satu sama lain, menyebabkannya merasakan sakit yang menyayat usus. Sama seperti racun aneh dan besar ini meletus, toksisitas menyatu dengan kivitalnya. Permaisuri kaisar terengah-engah sementara wajah dan kulitnya benar-benar berubah hitam ketika dia akan bernanah dan mati. Kivitalnya sekarang diambil alih oleh semua 1022 racun dan dengan kivitalnya beredar di seluruh tubuhnya, racun itu juga dibawa ke seluruh tubuhnya. Ini menyebabkan dia kehilangan kendali atas kivitalnya dan akan segera mati karena wabah keracunan. Tiba-tiba gelombang energi obat keluar dari pil semangat yang telah dia konsumsi dan energi obat ini benar-benar melonjak ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, bahkan jauh ke dalam harta surgawinya. Energi obat kuat tiba-tiba memaksa semua kivitalnya keluar dari tubuhnya. Bahkan kivital dalam harta surgawinya dipaksa keluar. Suara keras terdengar dari dalam ola. Meskipun janda permaisuri diracun selama puluhan tahun dan budidaya tidak seperti sebelumnya, kivitalnya masih sangat padat dan saat kivitalnya meninggalkan tubuhnya, mereka benar-benar berubah menjadi lebih dari seribu zat beracun yang terbang di sekitar batu gioksofa terus-menerus. Ada semua jenis kala jengking berbisa, ular, serangga, semut, kumbang, dan zat lain yang dibentuk oleh kivitalnya. Serak, serak, serak. Bunyi kodok datang dari dalam ola istana dan kodok mata biru berkaki tiga tiba-tiba mulai berderak. Saat mereka membuka mulut, lidah panjang menjilat dan menangkap benda beracun yang dibentuk oleh kivital dan racun aneh, menelannya ke dalam perut mereka. Dalam sekejap, ola istana mendapatkan kembali kecerahannya. Masih ada satu mata biru katak yang belum makan racun sehingga melompat ke sofa giok dan menarik napas permaisuri, menyebabkan dia muntah darah tak terkendali, bersama dengan bak berbisa. Bak ini adalah racun yang disembunyikan Kinmu dipil semangat untuk menggantikan racun utama. Setelah kodok mata biru ini memakan serangga berbisa itu, ia melompat dari sofa batu giok. Permaisuri-permaisuri merasa rohnya segar dan tubuhnya sangat ringan. Dia segera bangkit dari sofa dan dia merasa bahwa penyakit yang telah menimpa dirinya selama beberapa lusin tahun benar-benar hilang, sehingga dia merasa sangat senang. Laki-laki. Pintu istana terbuka dan sekelompok pelayan istana dan Kasim segera maju. Ketika mereka melihat sofa batu giok dan tirai kerudung semuanya tertutup darah beracun, mereka tidak bisa menahan perasaan kaget. Selanjutnya, katak melompat di mana-mana yang sedikit menakutkan. Kinmu dan beberapa dokter kekaisaran juga bergegas dan permaisuri kaisar memandang Kinmu sambil tersenyum, benar-benar seorang dokter surgawi. Bawa kodok mata biru ini ke Clear Ripple Pond. Mereka telah melakukan perbuatan baik untukku jadi biarkan mereka tinggal bersihkan Ripple Pond. Para Kasim dan pelayan istana segera melakukan apa yang diperintahkan. Lord Yan terkejut dan senang dan dia segera berlari keluar, saya akan memberi tahu yang mulia berita besar ini. Permaisuri-permaisuri berjalan ke arah luar dan tersenyum, Tabib surgawi, sedikit kotor di sini jadi mari kita bicara di luar. Kinmu menjawab, mengerti, dan mengikutinya. Beberapa dokter kekaisaran segera mengikuti mereka juga. Permaisuri kaisar memandang sinar matahari di luar dan menggunakan tangannya untuk menutupi matanya sambil tersenyum, aku sudah lama tidak keluar dari istana ini. Seribu peluang racun adalah racun yang dibuat oleh Jade Vespoison King. Dokter kekaisaranku menganggupkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa Raja Beracun Wajah Giyok telah menghilang sekitar 200 tahun yang lalu. Orang ini kejam dan membunuh banyak ahli dengan racun dan menyinggung banyak orang, namun, tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Dikatakan bahwa muridnya Little Poison King telah mengkhianatinya dan mengungkapkan identitas aslinya. Karena tidak dapat memiliki pijakan di sini lagi, ia memotong wajahnya dan pergi. Permaisuri kaisar menganggupkan kepalanya dan berkata, aku pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Kalau dikatakan tentang itu, aku juga pernah bertemu dengan Raja Wajah Racun Giyok itu sebelumnya dan bahkan pernah melakukan beberapa kencan dengannya. Saat itu aku bahkan sudah jungkir balik untuk dia. Beberapa dokter kekaisaran tidak berani mengatakan sepatah katapun. Janda Permaisuri melanjutkan dengan suara lembut, siapa yang akan mengira bahwa Playboy Yu yang terkenal di dunia sebenarnya adalah Raja Racun Wajah Giyok yang terkenal. Setelah rahasianya diungkapkan oleh muridnya, telah menyakiti hati dewa yang tahu berapa banyak gadis muda. Ketika mantan kaisar telah meninggal, aku menyukai Playboy Yu ini dan bertemu dengannya beberapa kali. Ketika dia berada di ujung talinya, aku memberitahunya bahwa aku bisa melindunginya. Ada juga beberapa wanita menjijikkan lainnya yang juga ingin melindunginya. Huff, pada akhirnya, orang-orang celaka itu tidak memenangkanku dan aku juga tidak memenangkan mereka karena dia telah pergi. Berpikir kembali sekarang, takdir benar-benar mempermalukanku, untuk racun aneh yang telah menyebabkan saya terbaring di tempat tidur selama lebih dari puluhan tahun adalah kekasih saya. Dahi dokter kekaisaran ini dipenuhi dengan tetesan keringat ketika mereka merasa bahwa kepala mereka akan berguling karena mendengar rahasia ini. Mereka semua diam-diam menyesali bahwa mereka tidak pergi bersama Lordian. Hati kinmu sedikit goyah. Raja racun wajah giyok ini memberinya perasaan yang akrab, dia tidak mungkin menjadi kakek apoteker, kan? Kalau begitu, apakah permaisuri-permaisuri tahu siapa yang meracunimu? Tanya kinmu. Itu bukan playboy you. Permaisuri kaisar tersenyum? Dalam hal itu, tentu saja raja racun kecil Fu Yuan Xing. Saya pernah mendengar bahwa Fu Yuan Xing telah mencari perlindungan dengan Imperial Preceptor dan keracunannya secara alami adalah niat Imperial Preceptor. Imperial Preceptor ingin saya mati untuk waktu yang sangat lama. Itu pasti karena aku tidak bisa diam dan menonton beberapa cara penanganannya sehingga dia ingin aku mati untuk mencegahku menghalangi jalannya. Wajah beberapa dokter kekaisaran ini berubah pucat dan mereka tiba-tiba berlutut di lantai, tidak berani berdiri. Janda permaisuri tersenyum, Imperial Preceptor bahkan berani meracuniku, dan jika dia tidak takut, mengapa kalian semua takut? Berdiri dan bicara. Tabib imperial, kudan yang lainnya berdiri sambil gemetar dan semua diam karena takut, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Permaisuri kaisar memandang kinmu dan tiba-tiba bertanya, Tuanmu adalah playboy you, kan? Bagaimana kabarnya? Playboy you yang dia sebutkan pastilah kakek apoteker. Bagaimana cara mengatasi racun peluang kesempatan juga diajarkan kepada saya oleh kakek apoteker. Bagi seseorang yang memiliki pemahaman seperti racun peluang kesempatan, itu hanya bisa menjadi pencipta seribu peluang racun. Memikirkan hal ini, kinmu membungkuk, untuk menjawab janda permaisuri, dia sangat baik. Janda permais mendesah lega dan bertanya dengan lembut, apakah dia mengirimu untuk menyelamatkanku? Aku masih di dalam hatinya. Kinmu mengedipkan matanya polos dan merasa bahwa dia telah memikirkannya tapi itu tidak baik untuk mengatakannya. Permaisuri-permaisuri juga sedikit lelah karena dia baru saja sembuh dari penyakitnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua pasti lelah, kembali lebih awal untuk beristirahat. Kinmu berkata, mengerti, dan beberapa dokter kekaisaran merasa seperti batu diangkat dari bahu mereka. Mereka pergi dengan kinmu dan tidak berjalan jauh ketika mereka mendengar teriakan, minggir. Dokter kekaisaran kuburu-buru menarik kinmu ke sisi jalan dan mereka melihat kaisar Yan Feng berjalan cepat dengan pengawal kekaisarannya berlari di belakang. Ada juga pelayan istana membawa kanopi kekaisaran mengikuti dengan cepat. Selain kaisar, ada juga beberapa pria dan wanita berpakaian mewah. Mereka harus selir kekaisaran, pangeran, dan putri. Yang kawanan sapi itu. Suara terkejut dan jelas terdengar dari kerumunan dan itu sedikit akrab. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan ada seorang gadis muda di kerumunan yang tampak cerah dan cantik. Cowert Boy, ini benar-benar kamu. Gadis muda itu bertanya dengan gembira, mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini? Bab 125, kakak senior raja racun kecil. Kinmu sedikit bingung. Gadis muda ini terlihat agak akrab tetapi dia tidak bisa mengenalinya tiba-tiba. Gadis muda itu didorong ke depan oleh orang banyak sambil melambaikan tangannya, bocah gembala, di mana Anda tinggal. Saya akan pergi mencari Anda. Imperial Cholege. Kinmu melambai ke arahnya dan tiba-tiba cahaya melintas di benaknya, itu benar, dia Ling Yuksiu. Kenapa dia terlihat berbeda dari terakhir kali? Ling Yuksiu sebelumnya kira-kira sama tingginya dengan dia dan sekarang dia bahkan lebih tinggi dari Kinmu beberapa inci. Selain itu, dia telah menjadi gadis besar sekarang, terlihat sangat cantik dan bergerak. Ketika dia melambai padanya sebelumnya di kerumunan, dia hampir tidak mengenalinya. Ada baiknya bahwa wajahnya masih gemuk dan belum berubah, kata Kinmu puas. Imperial Pisicianku dan yang lainnya menatapnya dengan ekspresi aneh. Tabib istana Anda, yang lebih tua daripada yang lain, lebih baik hati dan mengingatkannya, tabib surgawi yang kecil, jika Anda mengatakan itu kepada seorang gadis, terutama seorang putri, kepala Anda akan menggelinding. Kinmu bingung, mengapa kata-kata kita memuji gadis cantik di Great Ruins semua kata-kata seperti kokoh, pandai melahirkan. Meskipun putri Yuksiu tidak dianggap kokoh, ada baiknya dia sedikit gemuk. Saya pikir dia akan menjadi pandai melahirkan. Kata-kata ini bisa digunakan untuk memuji cewek. Beberapa dokter kekaisaran mengerti secara diam-diam dan mereka semua memiliki ekspresi bahwa orang ini tidak punya harapan. Dia cepat atau lambat akan dipukuli sampai mati. Tabib kekaisaranmu berkata, Tabib surgawi kecil, mari kita kembali ke Imperial Chol-Legge. Setelah malam penyiksaan, itu benar-benar menjadi tak tertahankan bagi tulang-tulang lama kita. Setelah meninggalkan istana, Kinmu membagi jalan dengan beberapa dokter kekaisaran. Dia kembali ke Flower Alley dan makan sarapan di Rain Listening Pavilion. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Fu King Yun dan gadis-gadis lainnya, ia membawa koper dan Hulinger kembali ke Imperial Chol-Legge. Imperial Chol-Legge, Kediaman Cendekia. Kinmu berjalan menuju halamannya sendiri dan Hulinger mengeluarkan kepalanya dari ranselnya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dari jauh, Kinmu bisa melihat bahwa beberapa baris cendekiawan duduk di depan halaman rumahnya. Para sarjana ini duduk tegak dan mereka semua memiliki kotak pedang di samping mereka. Dengan tangan kiri mereka pada kotak pedang, mereka semua memiliki ekspresi serius. Orang yang memimpin-memimpin ejekan ke halaman, orang yang terbengkalai, kamu seharusnya sudah bangunkan. Mungkinkah kamu takut pada kita? Jika kamu takut maka keluar dan bersihkan kata-kata di dinding. Sarjana lain mencibir, yang kita miliki adalah kesabaran. Apakah bersembunyi di rumah Anda selamanya yang terbaik yang bisa Anda lakukan? Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bersembunyi. Bukankah kamu sangat sombong kemarin? Kamu benar-benar berani membocorkan bagaimana kamu menipu kita kemarin dan membiarkan seluruh Imperial Chol-Legge tahu, membuat kita terlihat buruk. Kenapa kamu bersembunyi di dalam sekarang? Apakah kamu akan bersembunyi seperti kura-kura? Alasan kami meninggalkan kata-katamu di sana adalah untuk mempermalukanmu, untuk membuatmu malu. Kami akan membuat seluruh Imperial Chol-Legge tahu bahwa kamu hanyalah orang terlantar dari tanah orang-orang barbar. Kami kemudian yang otentik. Kinmu berjalan maju dan melewati mereka sambil berpikir dengan bingung, kapan aku pernah membocorkan apa yang terjadi. Semua tatapan para cendikiawan menjadi kosong ketika mereka menatapnya sementara dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Mereka awalnya berpikir bahwa Kinmu telah bersembunyi di kamar dan tidak berani keluar. Mereka tidak pernah berharap Kinmu keluar, membuat mereka membuang-buang setengah hari di luar berteriak tanpa alasan. Kinmu datang ke kamar pusat dan meletakkan ranselnya, Linger, pergi merapikan kamar dan selimut. Aku akan keluar sebentar. Huling menjawab ia dan bertanya, untuk apa Tuan muda pergi. Kinmu tidak menoleh dan menjawab, orang-orang ini terlalu berisik. Jika saya tidak memukul mereka, akan sulit bagi saya untuk tertidur. Hulinger hanya bisa mengendalikan angin untuk merapikan ruangan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar gemuruh besar dan dia segera melihat keluar jendela dan melihat seorang sarjana terbang ke langit sebelum jatuh kembali ke bawah terlebih dahulu. Selanjutnya, suara Kinmu datang dari luar. Gemuruh guntur seperti guntur meledak di langit yang cerah. Hulinger mendengar suara berdesis yang seharusnya tubuh manusia menerobos udara tetapi dia tidak bisa melihat siapapun terbang di langit dan hanya bisa mendengar benda berat menabrak di kejauhan. Selanjutnya, suara Kinmu terdengar lagi. Suara air melonjak dan ombak besar menghantam saat ombak mengamuk membelah pantai. Di antara suara air yang bergolak, jeritan sengsara lainnya terdengar dan keheningan mengikutinya. Hanya suara Kinmu yang bisa didengar, selanjutnya. Hulinger dengan cepat merapikan ruangan, melipat selimut dan meletakkan sepray. Dia kemudian mengeluarkan barang-barang di tas punggung sambil berpikir dalam hati, jika aku cukup cepat merapikannya, aku masih bisa keluar untuk melihatnya. Bunyi bentrokan terdengar dari luar yang bergetar bumi dan jeritan sengsara juga tak pernah berhenti. Ketika dia selesai merapikan dan berlari keluar dengan penuh semangat, dia malah melihat Kinmu berjalan kembali dari luar, tampak sedikit lelah. Tuan muda, sudah berakhir. Hulinger sedikit kecewa. Kinmu menganggup dan menguap, aku mengantuk dan aku akan tidur dulu. Jangan berlari-lari. Hulinger menganggup dan mengeluarkan kepalanya dari pintu. Dia tidak bisa menahan rasa takut ketika dia melihat para cendikiawan tersebar di mana-mana di jalan kediaman cendikia. Beberapa dari mereka tergeletak di lantai sementara beberapa tergantung di dinding yang berlawanan. Ada beberapa tergantung di atas pohon dan ada yang tertanam di dinding jauh. Beberapa dilemparkan ke kanal di samping jalan dan yang lain ditanam ke tanah dengan dua kaki mencuat yang akan bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Hulinger menjulurkan lidahnya dan berlari untuk mencari tubuh para ulama. Dia menurunkan semua liontin batu giyok, pil semangat, gelang giyok, jepit rambut, dan lain-lain sebelum mengirimkannya kembali ke rumah. Hulinger, apa yang kamu lakukan? Suara mengantuk datang dari dalam rumah. Hulinger menjawab dalam kebenaran dan keyakinan, kera iblis telah mengatakan, menangkan, merebut, memerintah. Mendengkur kinmu terdengar dan dia seharusnya tidak mendengarnya. Hulinger berlari keluar lagi untuk membawa kotak pedang para ulama dan salah satu dari para cendikiawan itu terbangun dan memegangi kotak pedangnya sendiri dengan lemah. Hulinger meludahkan angin puyuh yang menyapu kasus pedang untuk menghancurkan sarjana ini di kepala. Kepala cendikiawan menjadi benar-benar berlumuran darah namun dia masih tidak pingsan. Hulinger menghancurkan beberapa kali lagi dan cendikiawan itu akhirnya pingsan. Hulinger menghela nafas lega dan menyapu kotak pedang itu untuk mengirimnya kembali ke halaman. Sarjana itu diam-diam mengintip dan ketika dia melihat rubah ini berjalan pergi, dia akhirnya menghela nafas lega. Ah, dia sudah bangun lagi. Hulinger melihatnya mengintip dan berteriak kaget. Sarjana itu kemudian melihat tornado menyapu batu yang sebesar gunung kecil untuk menabraknya dan dia langsung pingsan. Kali ini dia benar-benar pingsan karena ketakutan. Hulinger meletakkan batu itu dan mulai melompat-lompat untuk menjarah semua orang saat dia semakin jauh. Pada saat itu, seorang sarjana dikejauhan bangun dan melihat rubah ini menjarah semua harta di tubuh para ulama. Dia segera berjuang untuk merangkak pergi tetapi dia ditemukan oleh Linger yang menyeretnya kembali ke rumah cendikia. Sarjana itu melolong sedih sepanjang jalan dan kemudian terdiam. Rubah telah menjatuhkannya. Rumah Eternal Peace Imperial Preceptor Rumah besar Imperial Preceptor megah dan indah tetapi tempat di mana dia mengolahnya sangat sederhana. Itu hanya olah besar yang kosong dan tidak punya barang lain. Jika seseorang mengangkat kepalanya untuk melihat, dia bisa melihat pemandangan yang sangat spektakuler. Tidak ada atap tetapi langit bisa terlihat di atas olah besar. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menjadi sangat rendah dan dapat diraih. Itu adalah keajaiban mantra formasi. 30.000 yard di atas tanah, ada formasi mengambang di sana yang dibentuk oleh kaca transparan yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa murid Imperial Preceptor ada di sana mengelola formasi. Formasi ini terbentuk 30.000 meter di atas tanah dan memiliki radius 66 hektare. Itu mengumpulkan cahaya bintang dan melalui transparansi kaca, cahaya bintang langsung bersinar melalui atap aulah besar. Eternal Peace Imperial Preceptor mengumpulkan cahaya bintang untuk ditumbuhkan oleh karena itu budidayanya sangat tinggi. Pada saat ini, Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki aura kuyuk karena dia saat ini sedang memulihkan diri. Ada seorang pria berpakaian hitam di sampingnya, yang saat ini sedang meramu obat. Tiba-tiba seekor serangga terbang berwarna merah terbang mendekat dan sampai ke telinga pria berpakaian hitam itu. Wajah pria berpakaian hitam itu penuh dengan kutil yang tampak seperti yang ada di katak. Kutil menutupi seluruh wajahnya dan dia tampak menakutkan. Dia menganggup berulang kali seolah-olah dia memahami kata-kata bak terbang merah, yang sangat aneh. Imperial Preceptor, Abang Pertamaku telah tiba. Pria berpakaian hitam itu adalah raja racun kecil yang disebutkan oleh janda permaisuri dan namanya adalah Fu Yuan Xing. Dia melanjutkan, dia telah menangkal seribu peluang racun dalam tubuh janda permaisuri. Eternal Peace Empire membuka matanya dan mengeluarkan aroma darah yang kuat dari mulutnya. Dia bertanya dengan bingung, bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah saudara junior Anda yang telah menangkal seribu peluang racun di janda permaisuri. Ousan Opportunity Poison adalah pekerjaan tuanku yang paling membanggakan. Satu-satunya yang bisa menangkal racun ini hanyalah aku dan dia. Kutil di wajah Fu Yuan Xing berkedut dan dia menjelaskan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, serangga kecil itu mengatakan kepada saya bahwa seorang pemuda telah tiba karena itu jelas bukan tuanku. Itu hanya bisa berarti itu adalah murid barunya. Aku mengira dia adalah sudah mati dan aku tidak pernah menyangka dia masih hidup dan bahkan mengajar adik laki-laki junior keluar. Imperial Preceptor, sekarang racun dalam tubuh janda permaisuri telah diantidotasikan, apakah kamu ingin meracuni dia lagi dengan memberinya racun aneh lainnya? Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya, sudah tidak perlu. Fu Yuan Xing tidak mengerti. Tidak ada dendam pribadi antara janda permaisuri dan aku. Dia hanya menentang aku mendorong reformasi politik demi kerajaan putranya. Yang Mulia menjadi ragu-ragu karena ini, oleh karena itu, aku telah memerintahkanmu untuk meracuni dia, bukan untuk demi membunuhnya, itu hanya untuk membuatnya tidak bisa ikut campur dalam politik istana kekaisaran. Tanpa campur tangan permaisuri janda, Yang Mulia sekarang bisa menempatkan hati dan jiwanya untuk mendorong reformasi politik. Sekarang pengaruh saya sudah stabil, ada setengah dari orang-orang di semua lapisan masyarakat yang mendukung reformasi politik. Eternal Peace Imperial Preceptor melanjutkan, dan orang-orang yang menentangku saat ini mengambil kesempatan untuk memberontak. Rencanaku telah berhasil dan dengan tren umum saat ini, bahkan permaisuri-permaisuri tidak dapat menghentikanku. Fu Yuan Xing tersenyum, Anda berbicara tentang tren umum tetapi saya berbicara tentang rasa terima kasih dan dendam. Luka Anda hampir sembuh dan tidak ada gunanya bagi saya untuk tinggal di sini jadi saya akan pergi berjalan-jalan. Sekarang saudara junior saya ada di sini, bukankah seharusnya aku mengunjunginya sebagai kakak laki-lakinya. Eternal Peace Imperial Preceptor memperingatkan, kamu harus hati-hati. Permaisuri Kaisar tidak akan melakukan apapun kepadaku tapi dia masih bisa membunuhmu. Fu Yuan Xing ragu-ragu sejenak dan kutil di wajahnya bergetar secara acak. Dia mengerutu kesal, kau lah yang memerintahkan aku untuk meracuni dia, mengapa dia akan membunuhku, bukan kamu. Seberapa polos aku? Apakah kamu lupa bahwa kamu mengkhianati tuanmu? Selanjutnya, permaisuri-permaisuri memiliki sejarah dengan tuanmu dan dengan kecerdasannya, dia pasti akan tahu bahwa orang yang telah menyembuhkan racun itu adalah saudara juniormu dan kamu pasti ingin menemukannya. Dia pasti akan menunggu kamu untuk mengambil umpan dan membunuhmu, membalas dendam untuk dirinya sendiri serta untuk tuanmu. Kepala Fu Yuan Xing mulai sakit dan hanya bisa menjatuhkan pikiran ini. Bab 126, Etiket Ketika kinmu bangun, itu sudah di malam hari. Pemuda itu berkeinginan untuk mengambil air dari halaman untuk mencuci dirinya. Ketika dia berjalan keluar dari kamarnya, dia melihat lebih dari 10 kotak pedang di halaman. Selain kotak pedang, ada juga setumpuk item seperti leontin batu giok, jepit rambut, perhiasan, dan sebagainya. Kinmu bingung dan mendengar suara datang dari luar pintu, apakah itu Sister Fox Immortal. Saya di sini untuk menebus barang-barang wanita muda rumah saya, lihat. Suara hulinger terdengar, uang itu tidak cukup. Kasih pedang, jepit rambut, gelang nona mudamu semuanya bukan barang biasa. Jumlah koin kelimpahan besar ini tidak cukup. Apa yang dilakukan linger? Kinmu bingung. Dia bermata mengantuk dan belum mandi sehingga tidak baik baginya untuk keluar sekarang, jadi dia mendapat air untuk mencuci wajahnya. Sementara itu, suara di luar dengan hati-hati tersenyum meminta maaf, nona muda saya hanya memberi saya tas uang ini dan tidak ada lagi, semoga Sister Fox Immortal membuat segalanya mudah bagi saya. Wadah pedang ini dari Imperial Cholege dan jepit rambut dan gelang diberikan oleh para tetua dalam keluarga nona muda. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Pintu terbuka dan Kinmu melihat hulinger berlari seperti gumpalan asap dengan sekantong koin di belakangnya. Rubah putih ini menggunakan mantra-nya untuk membangkitkan angin puyuh, menyapu kasing pedang dan beberapa potong perhiasan saat ia bergegas kembali dengan gembira dan menyerahkannya kepada orang di luar. Orang itu sangat berterima kasih dan mengucapkan terima kasih lalu pergi. Kinmu mencuci wajahnya dan menyikat giginya dengan sikat gigi kayu. Rubah putih kecil berlari kembali, dia hanya memperhatikannya sekarang dan terkejut, Tuan Muda sudah bangun. Tuan Muda, kita punya uang sekarang. Ketika dia mengatakan itu, dia membuka pintu ke kamar dan Kinmu melihat lebih dari 20 tas menumpuk di lantai. Hulinger membuka sekantong koin dan grit abundans koin seterbang ke tanah. Kinmu terperangah dan tidak tahu harus berkata apa. Hulinger bangga pada dirinya sendiri, Tuan Muda telah mengalahkan para sarjana itu sehingga mereka malu datang untuk menebus barang-barang mereka sendiri. Mereka hanya bisa mengirim pelayan mereka untuk menebus barang-barang mereka, jadi kami telah membuat keuntungan besar. Kinmu mencuci mulutnya dan menghela nafasnya yang keruh sambil menggelengkan kepalanya. Linger, ini tidak baik. Aku sudah memberi mereka dua pemukulan. Sekarang kamu telah menjarah mereka dan menginginkan tebusan mereka, itu sedikit terlalu banyak. Sekarang setelah mereka memberikan uang tebusan, bagaimana saya akan memiliki pipi untuk mengalahkan mereka lagi. Hulinger menjulurkan lidahnya dan sedikit kesal, kamu sudah mengalahkan mereka sekali. Tuan Muda tidak menjarah mereka saat sebelumnya mengalahkan mereka. Bukankah itu kerugian besar? Tuan Muda tahu reruntuhan besar kami, memerintah lebih dari siapapun. Kau pernah mengatakan sebelumnya bahwa menyambar hal-hal dengan kemampuan kita sendiri tidak bisa disebut mencuri. Kinmu menggelengkan kepalanya, ke mengambil barang-barang mereka dan mengambil uang mereka. Aku takut tanganku akan lemah karena mengumpulkan uang. Baik, kita sudah hampir kehabisan uang, jadi uang ini bisa menopang kita untuk sementara waktu lebih. Kamu tidak bisa mengambil barang-barang mereka lain kali. Kita akan merebut lagi ketika kita kehabisan uang. Dengan cara itu aliran-aliran tipis dapat mengalir selamanya. Hulinger menganggupkan kepalanya berulang kali dan berkata, Tuan Muda sudah bangun jadi saya akan menyiapkan makanan. Kenapa kamu perlu menyiapkan makanan? Sekarang kita punya uang, kita bisa makan hidangan lesat di kota. Kamu bisa memilih hidangan apa saja yang kamu suka. Mereka keluar dengan riang dengan rubah membawa kantong koin. Banyak cendikiawan yang tinggal di Scholar's Residence semua menutup jendela dan pintu mereka ketika mereka melihat Kin Mu dan rubah lewat, tidak berani menghadapinya. Kin Mu bingung. Para sarjana ini mengatakan bahwa seluruh Imperial Cholege tahu bahwa dia telah mengalahkan mereka, tetapi dia jelas tidak membocorkan apa yang terjadi. Siapa yang membocorkannya saat itu? Di samping Residence Scholar adalah Royalty Park dan orang-orang yang tinggal di dalamnya semua adalah pangeran, puteri serta bangsawan dari keluarga bangsawan. Eternal Peace Imperial Preceptor telah menerapkan aturan bahwa anak-anak bangsawan tidak perlu mengikuti ujian dan bisa memasuki Imperial Cholege pada usia 15 tahun. Namun, Royalty memiliki identitas yang terhormat, oleh karena itu, mereka tidak dapat tinggal bersama dengan para sarjana biasa, sehingga taman lain dibuka. Wee Yong saat ini tertawa dengan beberapa Royalty, kamu tidak tahu bahwa cendekiawan kita sedang sibuk dengan kegiatan. Bahwa kinmu telah mengalahkan para ulama lagi dan mereka sangat menyedihkan. Jangan bilang akulah yang mengatakannya. Seorang bangsawan bertanya dengan bingung, orang dari Great Ruins ini sebenarnya sekuat itu. Dia masih baik-baik saja. Wee Yong menyombongkan diri, kemampuannya hampir sama dengan milikku, hanya saja gerakannya aneh. Aku merasa orang-orang dari kediaman cendekia itu terlalu tidak berguna. Anggota keluarga kerajaan lainnya tertawa, orang-orang dari Residen Scholar selalu sombong dan menghina. Mereka merasa bahwa mereka telah berjuang dengan kemampuan mereka dan selalu memandangi kami royalti. Sekarang mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Kinmu berjalan keluar dari Residen Scholar dan seorang pemuda muncul di depannya. Pemuda itu dikenakan perjalanan dan membawa koper besar yang setinggi manusia. Ransel itu berbentuk persegi dan beberapa senjata ditusuk ke dalamnya. Meskipun dia bepergian, dia tampak sangat bela diri dan memiliki udara pembantaian di tubuhnya, mengeluarkan perasaan invasif. Keduanya bertemu berhadapan dan Kinmu diserang oleh perasaan invasifnya sehingga tubuhnya secara otomatis memberikan pose bertahan. Di bawah desakan aktivitas Ki, pemuda itu juga tidak punya pilihan untuk menghentikan langkahnya. Meskipun pemuda ini memiliki suasana pembantaian, tindakannya sangat formal. Dia membungkuk memberi salam, saudara junior yang baru tiba. Kinmu membalas salam, saya baru saja masuk. Kakak senior baru saja kembali dari luar. Aku mengambil kesempatan untuk pergi ke garis depan pasukan selama liburanku. Pemuda itu tersenyum, saya dipanggil Chen Wanyun, karena adik junior baru saja tiba, Anda dapat menemukan saya jika Anda memerlukan sesuatu. Kinmu melaporkan namanya dan mereka berdua berpisah. Sampai aktivitas Ki yang bertikei dengan mereka lenyap, mereka merasa nyaman dan berjalan pergi dengan langkah lebar. Kakak junior baru ini sangat kuat, Chen Wanyun melihat ke belakang dan melirik Kinmu sambil berpikir pada dirinya sendiri. Kakak sudah kembali. Residen Cendekia bergembira, banyak sarjana berjalan keluar dari tempat tinggal mereka sendiri dan menyambut Chen Wanyun. Chen Wanyun tersenyum, hadirin sekalian, kita hanya berpisah selama sebulan, apakah ada kebutuhan untuk sangat merindukanku? Eh, mengapa kalian semua terluka? Kakak seniorku, bahkan kamu terluka. Apa yang terjadi? Para Cendekiawan dari Scholars Residence semuanya tampak malu. Saudari seniorku dipanggil Kuting yang menjawab dengan memalukan, kakak Anda tidak tahu, baru-baru ini orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar datang ke sekolah dan ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Selama ujian masuk, Tao Isling Yun terluka oleh dia menggunakan pedang kayu dan merasa malu di depan Kaisar. Kaisar mengizinkannya untuk masuk ke Imperial Chol Lege kami. Kami marah tentang keputusan itu sehingga kami ingin memaksanya meninggalkan Imperial Chol Lege. Bagaimana bisa seorang budak menjadi teman sekelas kami? Chen Wanyun berkata, Tao Isling Yun sangat luar biasa. Dia mampu menyakiti Ling Yun, itu berarti kemampuannya mencengangkan. Anda memprovokasi dia, tentu saja, Anda akan dipukuli. Di dunia yang sama, bagaimana mungkin ada Anda menjadi lawan Ling Yun? Kuting berargumen, identitas seperti apa yang kita miliki. Dalam perdamaian abadi kita, orang-orang terlantar adalah budak dan budak sama dengan ternak. Memiliki ternak sebagai teman sekelas, bukankah kita akan menjadi ternak di mata orang lain? Imperial Sarjana adalah pejabat peringkat ke-8, apakah orang yang ditinggalkan juga layak? Bagaimana kita menyelamatkan wajah Imperial Chol Lege? Selain itu, Saudara Junior, kita dipukuli oleh orang yang ditinggalkan ini dan bukan kita yang memukulnya. Kita bahkan dipukuli dua kali. Chen Wanyun terperangah dan berkata, kalian semua telah pergi untuk mengalahkannya, jadi wajar baginya untuk mengalahkanmu. Kamu tidak bisa menyalahkannya. Ketika kamu kalah, dia tidak membiarkan kamu pergi tetapi memukulmu lagi, bahwa adalah salahnya. Semua Sarjana bahkan lebih malu dan tidak mengatakan sepatah katapun. Chen Wanyun melihat ekspresi mereka dan bertanya dengan curiga, dia tidak memberimu masalah. Kamu pergi untuk menjemputnya lagi karena kamu marah dan akhirnya diajari pelajaran lagi olehnya. Apakah aku benar? Kuting segera berkata, sekarang ini bukan lagi dendam pribadi, tetapi wajah kediaman cendiki awan kita. Bagaimana mungkin para Sarjana Perdamaian abadi kehilangan seorang barbar dari luar lingkup peradaban? Masalah ini telah menyebar ke seluruh gunung. Ini adalah orang yang ditinggalkan ini yang menyebarkan berita, membuatnya sulit bagi kita untuk mundur. Dia bahkan merampok dan menjarah semua barang berharga kita, membuat kita tidak punya pilihan selain menebusnya kembali, mempermalukan kita lebih jauh. Ekspresi Chen Wanyun berubah muram, di mana mungkin untuk membiarkan orang pergi, orang harus mengampuni mereka. Bukankah apa yang telah dia lakukan terlalu berlebihan? Jangan khawatir, aku akan menangani ini. Juga, kalian semua adalah terlalu tidak berguna, untuk dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang Sarjana yang baru tiba, tidak berguna. Semua cendikiawan menundukan kepala dan kuting bergumam, jika dia tidak merencanakan kita, kita tidak akan. Chen Wanyun mencibir, saya telah bertemu seorang saudara junior di luar sekarang yang disebut Kinmu. Orang ini sangat luar biasa. Masih ada aura pembunuh di sekitar tubuh saya setelah meninggalkan medan perang dan dia sudah bisa mendeteksi itu sebelum saya bahkan datang di depannya. Aktivitas Kinya terkunci padaku dan memaksaku untuk pergi ke posisi defensif, berhenti untuk membalas salam dengannya dan melaporkan nama kami untuk mengurangi permusuhan. Ini adalah keadaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Sarjana Kekaisaran. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, saya pernah pergi bepergian dengan Guru Basan dan bertemu dengan Guru Sekte-Sekte Bendera Surgawi. Saat itu Guru Basan dan Guru Sekte Bendera Surgawi bergerak lebih dekat dan lebih dekat satu sama lain sebelum akhirnya berhenti mengikuti jejak mereka untuk saling menyapa dan berpisah. Saya selalu tidak mengerti mengapa ada pemandangan seperti itu dan pada saat itu ketika saya bertemu dengan Bruder Junior Kinmu, baru kemudian saya mengerti apa yang dialami Guru Basan ketika dia bertemu Sekte Bendera Surgawi. Tuan, di dunia perang ketika kamu bertemu etiket, itu mungkin tidak seperti yang kamu harapkan dan perkelahian diam-diam tersembunyi di dalamnya. Jika kamu tidak pergi keluar untuk pengalaman dan hanya bersembunyi di sini, kamu tidak akan pernah mengerti perasaan itu. Ketika kamu tidak dapat melihat pertempuran semacam itu, Anda pasti akan kalah. Semua cendikiawan menjadi semakin malu dan kuting bergumam, Junior Bruder Chen, orang terlantar yang telah mengalahkan kita disebut Kinmu. Jadi itu dia. Chen Wanyun sedikit terkejut dan tampak termenung, tidak heran. Kalian semua tidak kalah salah. Mengalahkanmu? Apa perlunya dia menyelinap menyerang? Tiba-tiba teriakan kaget terdengar, saudari senior King Hong kembali. Bab 127, tunjukkan senjata Anda. Chen Wanyun berbalik untuk melihat dan melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berjalan ke rumah cendikia. Pakaian wanita muda itu rapi dan rambutnya yang indah digulung oleh jaring muslin dengan jepit rambut pedang emas dimasukkan. Dia juga bepergian karena dia telah bergegas kembali dari bagian lain negara dan seharusnya baru saja turun dari kapal. Di belakangnya adalah pria yang kuat yang sangat tinggi. Tingginya dua kali tinggi manusia, dan ia gagah dengan tubuhnya yang penuh dengan otot-otot ganas. Pria yang kuat ini membawa ransel wanita muda itu dan ketika wanita muda itu berjalan ke Scholar's Residence, dia tepat di belakangnya. Diikuti oleh pria yang kuat, Yue Qinghong terus berjalan dan tidak memperhatikan para ulama yang datang untuk menyambutnya. Tatapannya mendarat pada Chen Wanyun secara langsung saat dia berjalan menghampirinya. Ketika masih ada tiga meter di antara mereka, Yue Qinghong berhenti dan pria kuat di belakangnya juga berhenti. Kakak, sapa Yue Qinghong? Chen Wanyun membalas salam, Suster Junior Yue, dari mana Anda datang untuk pelatihan Anda? Yue Qinghong tersenyum, saya baru saja kembali dari medan perang Wolf Store Country. Saya mendengar bahwa kakak lelaki telah pergi ke medan perang untuk pelatihan. Chen Wanyun mengangguk, itu benar. Aku telah pergi ke medan perang barbarian di Empire dan bertarung dengan beberapa orang barbar. Kamu telah sedikit meningkat. Yue Qinghong tersenyum, kamu juga. Aku khawatir aku masih belum bisa mengalahkanmu. Untungnya aku menundukkan Budak Serigala di Wolf Store Country. Budak Serigala, keluar untuk bertemu kakak. Pria yang kuat di belakangnya meletakkan kopernya dengan bunyi gedebuk dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih Chen Wanyun. Auranya sangat kuat seperti api dan ketika dia meraih dengan satu tangan, udara langsung menjadi kering dan bahkan dipenuhi dengan debu pasir. Ini memberi orang perasaan bahwa sinar matahari menyambar wajah mereka. Di dada Budak Serigala yang terbuka, tanda-tanda Serigala Naga benar-benar muncul dan semua ulama gemetar ketakutan. Tanda-tanda Serigala Naga ini pada awalnya merupakan mutasi dari salah satu dari empat badan roh besar, yang disebut tubuh Serigala Naga roh totem dari Wolf Store Country. Chen Wanyun tidak kelopak mata dan hanya mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi tangan besar Budak Serigala. Hanya gemuruh terdengar dan pakaian Chen Wanyun berkibar. Tubuh besar Budak Serigala juga sedikit bergoyang dan pandangannya ke arah Chen Wanyun menjadi berbeda. Dengan suara serak, dia berkata, kamu tidak lemah. Kamu juga. Chen Wanyun tersenyum, karena suster junior Yue bisa menaklukkan Budak Serigala, itu menunjukkan bahwa kekuatanmu telah tumbuh dengan cepat. Tiba-tiba sebuah suara halus tertawa, kakak Yue, kakak, kalian berdua saling menyanjung lagi. Kapan kalian berdua bisa bersikap sopan dan keren seperti saya? Pemuda lain maju dan dia tidak memiliki rambut di kepalanya. Dia terlihat seperti seorang biarawan dengan pakaian putih Buddha tetapi tidak ada tanda di atas kepalanya. Saudara junior Yun Ke, sapa Chen Wanyun dengan sopan. Beku muda ini seharusnya memupuk agama Buddha, tetapi temperamennya jelas bukan milik seorang Beku. Dia sangat kompetitif dan sangat bersemangat untuk bertarung, saya telah pergi ke Sungai Li, tempat pemberontakan. Setelah Li Reversword sekte dimusnahkan, sekte lain di sana memberontak dan menyebabkan masalah sehingga saya harus mengikuti tentara untuk memadamkan pemberontakan. Beberapa hari ini saya memiliki cukup banyak pengalaman dan saya ingin mendapat saran dari kakak Chen dan kakak Yue. Tatapan Yue King Hong berkedip, sejak kami masuk perguruan tinggi, kami mulai berkelahi dan kami selalu sedikit lebih lemah dari kakak, oleh karena itu, Anda adalah kakak dari kediaman Chen Dekia kami. Namun, setelah pelatihan, saya khawatir bahwa tidak akan ada kakak laki-laki di Residence Scholar dan hanya akan ada kakak perempuan. Chen Wanyun menjawab dengan acu tak acu, saya membunuh orang-orang barbar di perbatasan dan kekuatan saya telah menjadi lebih sengit sejak itu. Niat membunuh saya terlalu berat sehingga saya takut membunuh siapapun ketika saya menyerang. Namun, sebenarnya ada orang yang kejam yang hanya datang ke kediaman Cendekia kita. Dia sangat galak dan tangguh. Sebagian besar Cendekiawan di kediaman Cendekia dipukuli olehnya sehingga jika ada di antara Anda yang bisa memenangkannya, saya akan menyerahkan posisi kakak dengan mudah. Mata Yue King Hong bersinar, tidak ada penyesalan. Chen Wanyun tersenyum, kapan saya, Chen Wanyun, pernah kembali pada kata-kata yang saya katakan. Orang ini disebut Kin Mu dan dia mengenakan pakaian bersulam dengan rubah putih di sisinya, oleh karena itu, dia cukup mudah dikenali. Saya telah bertemu dengannya ketika dia meninggalkan gunung dan dia akan segera kembali. Yun Ke segera melompat pergi dan tertawa keras, Biksu kecil akan pergi mencerahkan Kin Mu ini. Kakak senior Yue, jangan berkelahi denganku, biarkan aku menikmati menjadi kakak laki-laki sebentar. Suster senior Yue melihatnya dan menyeringai, botak sehari-hari ini bertindak seperti dia adalah seorang Biksu tinggi namun dia yang paling tidak sabar. Jika bahkan senior Brother Chen menemukan orang itu berduri, dia pasti tidak akan mudah untuk berurusan dengan senior sisterku, semua Anda telah dikalahkan oleh Kin Mu itu. Saudari seniorku dan yang lainnya tampak malu. Tatapan Yue King Hong berkedip dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya gerakan seperti apa yang digunakan Kin Mu ini? Dia memiliki pikiran yang cermat dan bertanya kepada semua orang tentang gerakan yang digunakan Kin Mu untuk mengalahkan mereka. Setelah beberapa saat, Yue King Hong sudah punya ide dan berkata, orang ini menggunakan keterampilan mantra dan telapak tangan tetapi dia tidak menggunakan keterampilan pedang. Dia seharusnya tidak memiliki banyak pencapaian dalam keterampilan pedang. Ku Ting segera berkata, saudari senior, selama pemeriksaan, dia telah menggunakan pedang kayu untuk mengalahkan Daoi Sling Yun dari Aula Murni Yang. Kalahkan Daoi Sling Yun. Yue King Hong terkejut dan bertanya, berapa banyak gerakan yang dia gunakan. Satu langkah. Hati Yue King Hong bergetar sedikit dan berkata, tidak sulit untuk mengalahkan Daoi Sling Yun di dunia yang sama dan aku juga bisa melakukannya. Tetapi untuk mengalahkan Daoi Sling Yun dalam satu gerakan, itu tidak mungkin bagiku. Dia telah mengalahkan semua saudara junior ini dan saudari sekalian dalam satu gerakan dengan tinju atau mantra. Dia benar-benar bisa menjadi mahir dalam ketiga seni. Bukankah dia memiliki kelemahan. Tidak, dia pasti memiliki kelemahan. Pergi ke medan perang Wolf Store Country kali ini, saya telah melihat kelemahan bahkan pada senior yang berpengalaman, apalagi seorang sarjana yang baru saja masuk. Saya dapat mengambil kesempatan untuk mengetahui situasi sementara Yun Ke menantangnya. Sambil meletakkan kopernya, dia segera membawa budaknya dan pergi. Kin Mu membawa rubah kecil ke restoran kelas tinggi di ibu kota dan memesan meja makanan lesat. Makan sepenuh hati, Kin Mu yang jarang menunjukkan kebaikannya memesan sebotol anggur baik untuk Huling Er dan minum dua gelas sendiri. Kedua perut mereka membuncit karena makan. Huling Er masih linglung saat dia mengendalikan anginnya untuk melayang kembali ke Imperial Chol Lege bersama Kin Mu. Setelah rubah kecil ini mabuk, dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya dan hanya berbaring di atas angin iblis yang tidak bergerak dengan kaki depannya terentang lurus. Matanya menatap ke depan tanpa berkedip, meskipun perutnya beberapa putaran lebih besar. Kin Mu hanya minum dua gelas kecil, oleh karena itu, dia tidak terpengaruh. Dalam perjalanannya kembali, ia melihat atraksi budaya dan sejarah ibu kota. Ibu kota jauh lebih berkembang daripada tempat lain, membuat orang enggan untuk pergi. Keduanya berjalan ke gerbang gunung dan Kin Mu melambaikan tangannya di depan wajah rubah kecil. Dia hanya melihat mata Huling Er tetap besar dan bulat tetapi ada suara mendengkur seperti kucing datang dari tenggorokannya. Ternyata dia tertidur karena mabuk namun dia masih mengendalikan angin iblisnya melayang ke depan. Kin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia membawa rubah putih dari angin iblisnya dan menggantungnya di lehernya. Tubuh Huling Er merosot dan meringkuk di lehernya. Ekornya menggantung dada Kin Mu dan tubuhnya menggeliat dua kali untuk menemukan tempat yang nyaman untuk terus tidur. Toleransi alkohol sangat buruk namun dia masih suka minum. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan mendaki gunung. Huling Er tertidur lelap dan hanya merasa bahwa berbaring di leher Kin Mu sangat nyaman. Ketika dia berada di dekat tebing yang rusak, Kin Mu tiba-tiba melambat. Huling Er merasa ada jarum yang tumbuh dari leher Kin Mu dan menusuknya sehingga dia segera berbalik untuk mengubah posisi tetapi sensasi tusukan masih ada. Rubah kecil itu mengubah beberapa posisi lagi tetapi dia tidak merasa nyaman. Seolah Kin Mu berubah menjadi landak besar. Dia menyipitkan matanya yang mengantuk dan mengulurkan kaki yang mengantuk untuk menyentuh leher Kin Mu. Dia tidak menemukan lonjakan panjang tetapi sensasi lonjakan itu benar-benar ada. Mungkinkah Tuan Muda menunjukkan wujud aslinya? Rubah putih masih bingung sementara Kin Mu telah berhenti. Baru sekarang Huling Er memperhatikan seseorang berdiri di tebing curam di depan Kin Mu. Jubah putih panjang Biksu itu berkibar tertiup angin saat dia berdiri di tebing memandang ke arah mereka. Kin Mu biarawan putih itu bertanya. Kin Mu mengangguk ya, kamu. Biksu berbaju putih mengangkat telapak tangan di depan tubuhnya. Dengan senyum hangat dia tampak seperti seorang Buddha dan suaranya yang halus terdengar seperti suara sang Buddha. Kamu telah susah diatur dan sulit dijinakan sehingga Biksu kecil secara khusus ada di sini untuk menerangi kamu dan menundukkan ketidakperaturanmu. Perlihatkan senjatamu. Kin Mu bingung dan berkata, kakak senior, Anda belum mengatakan nama Anda. Biksu berbaju putih itu memiliki wajah yang penuh kegembiraan dan penampilan Buddha-nya lenyap tanpa jejak. Melompat turun dari tebing, dia jatuh kepala pertama untuk menyerang Kin Mu sambil tersenyum. Ketika Anda tercerahkan oleh saya, Anda secara alami akan tahu nama saya. Dengan tubuhnya di udara, seekor naga meraum dan terompet gajah tiba-tiba terdengar. Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, Kin Mu melihat sinar Buddha bersinar cemerlang sebagai Buddha besar yang digulung oleh naga besar mengendarai gajah putih dan jatuh. Ini adalah sebuah penglihatan yang diciptakan oleh Ki Vital Biksu berkulit putih. Ki Vitalnya jauh lebih padat daripada cendikiawan lain dan tidak menghasilkan banyak untuk Tao Yus Ling Yun. Serangan semacam ini harusnya merupakan keterampilan pertama dengan mantra yang dicampur dengannya. Mantra adalah serangan yang ditargetkan pada jiwa sementara naga yang melingkar dan mengendarai tinju gajah adalah serangan yang ditujukan pada tubuh fisik. Dua dari serangan itu berkumpul sebagai satu untuk membentuk penglihatan tentang naga melilitan yang meraum dan terompet gajah ketika sedang ditunggangi. Serangan yang hampir merupakan seni surgawi ini cukup untuk menunjukkan superioritas biksu putih ini. Semangat kinmu naik sangat dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia akhirnya bertemu seorang ahli. Sejak dia datang ke ibu kota, para ulama yang dia temui semuanya seperti kuting. Bahkan direktorat Tao Yus Ling Yun dipermalukan hanya dengan satu pedang darinya, membuatnya sulit baginya untuk bertarung dengan kontennya. Biksu berbaju putih yang tidak ingin menyebutkan namanya jelas sangat kuat, yang membangkitkan semangat bertarungnya. Sejak dia melangkah ke tanah Eternal Peace Empire, dia telah mencoba untuk bertindak beradab dan dia sangat lelah karenanya. Dalam tulang-tulangnya, dia masih menjadi orang yang ditinggalkan oleh para dewa milik tanah-tanah biada peruntuhan besar. Sebagai orang terlantar yang tidak dipedulikan oleh para dewa, dia adalah makhluk yang galak dan tangguh yang berani turun sungai untuk membunuh naga banjir dan naik ke gunung untuk menangkap binatang aneh dengan pisau. Bab 128, Jejak Awan dan Bayangan Burung Gereja Kinmu tertawa keras dan tubuhnya bergetar, mengirim Hulinger pergi. Menekuk kedua lututnya, dia tiba-tiba melompat dan mengangkat tangannya ke arah langit ketika dia menghadapi Buddha besar yang sedang menunggang gajah dan naga melilit. Tunder celap delapan serangan bentuk ke-6, Guntur melingkari sepuluh ribu Buddha. Ledakan. Suara Guntur terjadi pada saat yang sama di udara ketika satu sosok naik ke langit sementara yang lain turun dengan cepat. Ekspresi heboh muncul di mata Kinmu saat ia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang jatuh. Sama seperti Yun Ke mendarat di tanah, gemuruh Guntur terdengar di telinganya dan dia melihat pukulan Kinmu datang. Setiap pukulan meledak dengan gemuruh Guntur yang bisa merebut hati dan jiwa orang. Dong, dong, dong. Langkah Kinmu sangat berat seperti gajah besar menginjak tanah. Dengan semua otot di tubuhnya berdenyut, dia memanfaatkan gerakan semua ototnya untuk mendorong kekuatannya secara maksimal. Ketika pukulan mereka bertabrakan, ekspresi Yun Ke berubah sedikit dan merasa bahwa kivital lawan tidak terbatas dan benar-benar menghancurkan kivitalnya. Dia segera mengubah langkahnya dan jatuh kembali sambil dengan panik mempertahankan diri terhadap pukulan Kinmu. Dia hanya bisa merasakan bahwa semua triknya, seluk-beluknya, dan gerakannya yang luar biasa tidak dapat dieksekusi dan dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk memblokir tinjunya. Sama sekali tidak ada waktu dan kemungkinan untuk mengeksekusi gerakan dan mantranya. Lotus Trone Mudra, tubuh teratai bunga lotus. Flush Mudra berharga. Yunke berteriak dan cahaya kemasan bersinar terang di sekitarnya. Dengan mudra keluar, tahta teratai muncul di bawah kakinya dan ada bahasa sansekerta di sekeliling tubuhnya dan beredar tanpa henti. Bahasa sansekerta ini membentuk-bentuk fas yang berharga dan memungkinkan Edi Yunke bersembunyi di dalam fas. Kinmu memberi pukulan lain dan petir meledak semua lonceng emas, tahta teratai atau termos berharga semuanya hancur. Tinju Yunke sudah babak belur dan darah telah berhamburan kejubah putihnya yang bersih. Noda merah terang di atasnya tampak seperti bunga prem. Namun, bunga prem segera memudar. Pakaian putihnya juga harus menjadi harta yang tidak ternoda atau kotor. Lengan Yunke berubah lembut dan dia hampir tidak bisa mengangkat lengannya. Gerakannya menjadi lebih lambat dan dia tahu itu buruk. Kinmu kemudian memberikan pukulan ke wajahnya dan menabraknya ke dinding batu giyok di tebing. Dia meluncur dan pingsan. Masih ada pakar di Imperial Cholege. Kinmu merasa senang secara mental dan fisik. Hanya saja dia belum merentangkan tulangnya dan beku berbaju putih itu sudah tersingkir olehnya, membuatnya merasa sangat disayangkan, setiap beku yang muncul dapat mengambil begitu banyak pukulan saya. Patriark benar, rakyat di Imperial Cholege masih brilian. Saya tidak bisa mendiskriminasi orang-orang dari Eternal Peace Empire. Tuan Muda, kamu sudah selesai. Hulinger hanya punya waktu untuk menstabilkan dirinya dan sebelum dia bisa menikmati pertunjukan, itu sudah berakhir, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Dia segera maju untuk menggali di sekitar tubuh Yun Ke, berusaha menemukan hal-hal yang berharga. Setelah beberapa saat, rubah kecil itu mengerutu dengan marah, biksu yang malang. Linger, pakaiannya tidak buruk dan harus bernilai cukup banyak uang. Kinmu memintanya dengan niat baik. Hulinger menanggalkan jubah biarawan itu. Pakaian itu benar-benar tidak ternoda bahkan oleh setitik debu dan tidak dapat robek, membuat rubah kecil sangat bahagia, beku ini pasti akan membawa banyak uang untuk ditukar dengan pakaian ini. Itu tuan muda yang benar, siapa namanya? Kinmu melompat ke atas tebing batu giok dan terus berjalan ke tempat tinggal skoler sambil menggelengkan kepalanya, bagaimana saya tahu? Saya sudah bertanya sebelumnya tetapi dia tidak mengatakannya. Saya pikir dia mungkin takut kehilangan muka setelah kehilangan. Beku itu memiliki wawasan yang luar biasa dan mengenal dirinya dengan baik. Tidak jauh dari situ, Yue Qinghong menekan shock di hatinya dan membawa budaknya. berjalan menuruni tebing untuk melihatnya, Yunke kehilangan kesadaran dan hanya berbaring di kaki tebing sambil mengenakan celana pendek putih berdarah. Celana pendek putihnya tidak seberharga jubah Buddha dan dibuat dari kain biasa. Yunke sangat tidak berguna, dia sebenarnya bahkan tidak memaksakan kekuatan penuhnya. Namun, Kinmu ini memang sangat kuat. Serigala budak, seberapa kuat kamu dibandingkan dengan dia? Yue Qinghong bertanya. Mata budak serigala meledak dengan cahaya ketika dia menggulung lidahnya, saya memiliki keterampilan pisau ajaib saya, pisau pembantaian di medan perang yang dapat memaksa kekuatan penuhnya. Namun, saya hanya bisa bertahan 10 langkah, saya pasti akan kehilangan setelah 10 bergerak. Mata Yue Qinghong bersinar dan berkata, kamu pergi. Budak serigala membungkuk dan patuh. Tangannya meraih ke belakang dan dengan dua suara berayun, dua pisau melengkung yang saling tumpang tindi di belakang punggungnya keluar dari sarungnya. Dua pisau hitam pekat ini tidak memiliki pengotor seolah-olah mereka ditempa oleh logam yang paling hitam. Selain itu, dua pisau melengkung dan sempit ini panjangnya tiga yard. Budak serigala berjalan maju dengan langkah cepat, menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dia tiba-tiba membuka tangannya dan benang ki vitalnya terbang keluar. Menggunakan ki untuk memanipulasi pisaunya, dia menerbangkan dua pisau ajaib di udara tanpa suara dan menebas ke arah kinmu. Ketika dua pisau ajaib hendak memotong tubuh kinmu, cahaya pisau tiba-tiba meledak ketika pisau menempel di lantai dan mengiris secara horizontal sementara pisau lainnya mengiris secara horizontal ke pinggangnya. Kinmu tampaknya telah menumbuhkan mata di belakang kepalanya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia tiba-tiba menjadi seperti ikan pipi, menginjak pisau ajaib yang datang dari bawah dengan satu kaki dan menendang pisau ajaib yang datang dari atas dengan kaki lainnya. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana tubuh manusia dapat membungkuk ke posisi seperti itu. Pisau sihir atas ditendang dan pisau sihir bawah diinjak-injak oleh gunung kin. Budak Serigala terkejut dan melihat Kinmu bergegas ke arahnya seperti hantu. Kivital Budak Serigala bergetar dan dua pisau ajaib kembali berdesing. Cahaya hitam berputar-putar Kinmu. Keterampilan pisau ajaib dari Wolf Store Country dieksekusi dengan cemerlang olehnya, tetapi tidak ada satu pisau pun yang mendarat di tubuh Kinmu saat ia mengelak mereka hanya dengan selebar rambut. Keterampilan pisaunya bukanlah keterampilan pisau normal dan merupakan teknik pembantaian di medan perang. Itu tidak memiliki gerakan mencolok dan hanya memiliki satu tujuan yaitu membunuh. Bahkan keterampilan pisau tajam seperti itu juga tidak dapat menyentuh tubuh Kinmu. Namun, dipaksa oleh lampu pisau, Kinmu juga tidak bisa maju. Tidak hanya dia tidak bisa maju, dia harus mundur terus-menerus. Mundur Kinmu tampak seperti naga hijau merayap dan murid Budak Serigala tiba-tiba berkontraksi. Ini tidak mundur, itu adalah naga yang melingkar. Naga bisa besar atau kecil, mereka bisa berbaring atau melingkar. Ketika seekor naga melilit, itu berarti ia siap untuk menyerang. Budak Serigala pada awalnya adalah orang dengan status Wolf Store Country. Karena dia ditawan oleh Yue King Hong di medan perang dan menurut aturan Wolf Store Country, dia menjadi Budak Serigala untuk Yue King Hong melayaninya. Namun, kemampuannya tidak jauh lebih lemah dari Yue King Hong. Selain itu, dia telah tinggal di medan perang untuk waktu yang lama dan telah mengalami perkelahian hidup dan mati, oleh karena itu, pengalaman pertempurannya sangat kaya. Ekspresi Kin Mu mundur memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Seolah-olah dia menjadi sasaran binatang buas aneh yang sangat jahat. Pisau ajaibnya menjadi lebih cepat tetapi Kin Mu sudah menyimpan momentumnya. Tiba-tiba Kin Mu memberikan pukulan yang menembus batasnya dan langsung deru naga keluar panjang dan keras. Dua pisau ajaib kehilangan kendali dan mendesing menuju Budak Serigala. Seiring dengan pisau ajaib adalah pukulan luas dan sombong Kin Mu. Niat tinjunya berubah menjadi naga jahat besar yang menerkam langsung ke depan. Budak Serigala berteriak keras dan kivitalnya meledak. Seketika kekuatan yang seperti kepahitan matahari merah darah di gurun tandus meledak dan bajunya terbuka. Tanda naga Serigala muncul di seluruh tubuhnya dan dia mendorong kedua telapak tangannya ke depan dan melepaskan semua kivital yang dia miliki ke kedua telapak tangannya. Bang! Getaran besar menyebar dan tubuh Budak Serigala bergerak mundur. Dengan dua pisau ajaib menusuk tulang rusuknya, dia bergerak mundur 30 meter dan bertabrakan dengan batu gunung. Baru saat itulah momentum berhenti. Linger, tidak perlu menjarahnya. Beri dia uang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kinmu memanggil kembali Hulinger yang sedang bersiap-siap untuk menjarah rampasan perang dan menggelengkan kepalanya. Dia telah menggunakan senjata jadi aku telah memukul lebih keras. Lukanya tidak ringan dan dia akan menghabiskan cukup banyak uang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hulinger cemberut bibirnya, sayang sekali, kedua pisau itu tidak buruk. Kinmu menggelengkan kepalanya dan pergi, itu masih tidak sebaik milikku. Namun, kekuatannya tidak buruk dan kesadaran pertempurannya jauh lebih kuat daripada biksu itu sebelumnya. Yue King Hong menunggu Kinmu pergi jauh sebelum muncul dan datang ke sisi budak serigala. Darah menetes dari mulut budak serigala dan karena dua pisau ajaib yang menembus kedua tulang rusuknya, dia dipaku ke gunung dan tidak bisa bergerak. Tuan, aku salah memperkirakan. Budak serigala itu tampak malu, aku telah menggunakan sepuluh gerakan tapi dia hanya menggunakan tiga. Hati-hati. Tepat saat dia mengatakannya, Yue King Hong tiba-tiba merasakan kehangatan di belakang punggungnya saat tubuh menempel erat padanya, menyebabkan jantungnya sedikit bergetar. Ada seseorang yang dekat dengannya dan kembali bersamanya. Dia sama sekali tidak sadar ketika orang ini datang. Pada saat ini, suara Kinmu terdengar di telinganya. Mereka berdua sangat dekat, kakak senior, dia adalah budakmu. Apakah kamu memerintahkan budakmu untuk menyerangku karena kamu pikir aku tidak berani membunuh siapapun di Imperial Cholege? Keringat tebal muncul di dahi Yue King Hong. Tiba-tiba langkah kakinya dengan cepat menyentuh lantai saat dia bergerak dengan cepat, namun, tubuh Kinmu masih menempel di punggungnya dan sebuah suara terdengar di samping telinganya lagi, bukankah kakak senior berutang penjelasan padaku. Kulit kepala Yue King Hong menjadi mati rasa dan tubuhnya bergerak cepat seperti hantu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengeksekusi gerak kaki yang seperti jejak awan dan bayang-bayang burung pipit tetapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, Kinmu masih tetap dekat dengan punggungnya seperti bayangan yang mengikutinya. Cloud Tresparo Sado adalah teknik surgawi teknik tubuh terbaik yang telah ia pelajari dan meskipun ia tidak bisa melaksanakan seni surgawi, ia masih bisa berjalan di antara awan dan terbang rendah seperti burung gereja. Namun, bahkan teknik seni divine tubuh yang kuat seperti itu, masih mustahil untuk menyingkirkan Kinmu. Tiba-tiba Yue King Hong merasakan otot-otot anak lelaki besar di belakangnya menggeliat seolah ada ular di bawah kulitnya. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya dan bahkan kulitnya yang indah tumbuh merinding karena ketakutan, tentu saja teknik skill dari sekolah teknik pertempuran. Kinmu mulai menggerakkan langkahnya dan Yue King Hong menekan rasa takut di hatinya untuk bergerak bersama dengan Kinmu. Dia tahu bahwa teknik membunuh pasti dari sekolah teknik pertempuran harus dieksekusi dari jarak dekat. Jika dia terus menempel di punggung Kinmu dan tidak membiarkannya berpaling, akan sulit bagi Kinmu untuk mengeksekusi teknik membunuh yang pasti. Baru saja itu Kinmu menempel dekat dengannya dan sekarang itu dia menempel dekat dengan Kinmu dan mengikuti jejaknya, tidak berani meninggalkannya bahkan satu inci pun. Jika dia meninggalkannya, kepala dan tubuhnya mungkin akan menjadi bagian yang terpisah. Untuk menjadi dekat oleh seorang ahli sekolah teknik pertempuran, itu pada dasarnya berarti itu adalah perintah untuk dieksekusi. Mereka berdua bergerak cepat dengan punggung saling berhadapan dan mereka tampak seperti kupu-kupu menari yang beterbangan di pegunungan imperial Chol Lege. Banyak cendikiawan di gunung-gunung berhenti dan memandang mereka berdua berseru tanpa henti. Kinmu mengenakan pakaian bersulam sementara Yue King Hong mengenakan pakaian hijau dan mereka berdua tampak seperti sepotong sayap kupu-kupu. Selain itu, mereka saling berdekatan, oleh karena itu, mudah bagi orang untuk tersesat dalam pikiran liar dan fantastis. Seorang sarjana mencibir, pasangan yang selingkuh, mengeluarkan bau busuk yang membuat orang ingin muntah di siang hari bolong. Tiba-tiba sebuah ledakan terdengar saat Kinmu bersandar ke pilar Aula Azureyang. Linger, ayo pergi. Kinmu memanggil Hulinger, jangan berpikir untuk menjarahnya. Jika kamu ingin menjarahnya, kamu harus menariknya keluar dari pilar. Dia tidak buruk juga, diahli untuk menjadi mampu mengikuti saya. Hulinger segera menyusul dan melihat ke belakang dengan enggan. Dia hanya melihat wajah Yue King Hong menabrak pilar Aula Azureyang oleh Kinmu. Bab 129 Para ulama di sekitarnya kaget. Sarjana yang mengatakan tentang bau busuk itu bahkan tercengang. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa pria dan wanita muda yang menari sebelumnya telah berubah begitu kejam dalam sekejap. Pria muda dengan pakaian bersulam itu secara langsung menghancurkan wanita muda itu ke pilar kuningan. Pemandangan itu begitu biadab sehingga trauma psikologis tertinggal di hati setiap orang. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun berjalan mendekat dan dia menamparkan telapak tangannya di pilar kuningan. Pilar bergetar hebat dan Yue King Hong yang tertanam di dalamnya jatuh seperti tersengat listrik. Dia kemudian menutupi wajahnya dan pergi. Wajah wanita muda itu babak belur dan dia tidak bisa menghadapi dunia. Dia bisa saja meninggalkan pilar sendirian tetapi karena ada cendikiawan berkerumun di luar, dia merasa bahwa dia akan kehilangan muka, oleh karena itu, dia tetap berada di pilar lebih lama dan berencana untuk pergi ketika ada orang yang lebih rendah. Tanpa diduga, semakin banyak orang datang. Chen Wanyun datang ke budak serigala yang dipaku oleh pisau dan mengeluarkan kedua pisau ajaib untuk membebaskan budak serigala. Dia kemudian melompat dari tebing batu giyok dan melepas baju luarnya untuk menutupinya pada Biksu Yun Ke. Setelah dia selesai, dia kemudian membangunkannya. Yun Ke melihat celana pendek putihnya yang tersisa dan segera tahu setelah dia tersingkir, dia dijarak oleh pemuda yang disebut Kin Mu. Dia tidak bisa menahan perasaan malu dan malu. Nilai jubah putih budisnya luar biasa dan bahkan lebih berharga daripada senjata roh normal. Yun Ke harus menjual semua barang berharga yang harus dia kumpulkan cukup uang untuk membeli sendiri jubah budak, namun akhirnya dicuri oleh Kin Mu. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun, Yun Ke, Yue King Hong dan budak serigala berkumpul kembali. Chen Wanyun tersenyum, Saudara junior, saudara perempuan junior, bagaimana kemampuan Kin Mu? Yue King Hong mendengus dingin, kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya, itu sebabnya kamu membiarkan kami menjadi pelopor untuk menguji kemampuannya. Kakak, bukankah kamu sedikit terlalu licik? Chen Wanyun menjawab dengan acu tak acu, semua adil dalam perang, ini adalah apa yang telah saya pelajari di medan perang. Saya juga belajar bahwa mengenal diri sendiri dan tahu musuh Anda muncul sebagai pemenang dalam setiap pertempuran, tanpa mengetahui kelemahannya, saya tidak akan membuat bergerak dengan ceroboh. Kedua kemampuanmu tidak lebih lemah dari milikku dan karena kamu tidak dapat memenangkannya, itu akan sulit bagiku juga, oleh karena itu aku hanya dapat menemukan kelemahannya. Jika aku kalah juga, maka dia akan menjadi besar saudara dari kediaman cendekia kita dan menjadi wajah kita. Yun Ke lebih menerima dan bertanya, kakak, apa yang Anda amati? Mantra, kultivasi, gerakan, kesadaran pertempuran, teknik, dan pemikirannya semuanya kelas satu. Chen Wanyun melanjutkan, dia menentang kekuatan telapak tangannya denganmu. Kamu mengolah agama Buddha dan memiliki kultivasi yang sangat padat. Seni surgawi Buddha memiliki pertahanan yang menakjubkan namun mereka hancur di bawah kekuatan telapak tangannya. Ini berarti kekuatan kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada milikmu. Budidaya Budak Serigala juga sangat padat dan keterampilan pisau adalah teknik pembantaian di medan perang, namun, dia tidak bisa melakukan apapun padanya dan malah hilang dalam tiga gerakan. Ini berarti kesadaran pertempuran dan gerakannya juga kelas atas. Dan untuk mengalahkan Suster Junior Yue, ia mengandalkan teknik dan pemikirannya. Ketika Suster Junior Yue memeriksa luka budak Serigala, ia diam-diam mendekat dan membuat adik perempuan junior kehilangan kesempatannya, membuat Anda tidak punya pilihan selain berdansa bersama dengannya secara dekat. Dan jatuh ke dalam perangkapnya. Yue Qinghong teringat situasi di mana dia harus menempel erat pada kinmu dan wajahnya berubah sedikit merah saat dia mendengus dingin. Chen Wanyun melanjutkan, dia menggunakan pedangnya sangat cepat untuk melukai Daois Ling Yun, mempermalukannya di depan Aula Istana. Ini berarti keterampilan pedangnya adalah yang terkuat. Selanjutnya, dia telah mengalahkan lebih dari selusin sarjana di Residence Scholar dengan menggunakan mantra untuk mengendalikan kesadaran mereka, jadi dia juga mahir dalam mantra. Hampir tidak ada kelemahan yang bisa ditemukan pada orang ini. Yun Ke dan Yue Qinghong menjadi semakin takjub semakin banyak yang mereka dengar. Meskipun Yue Qinghong telah bertanya di sekitar gerakan yang digunakan kinmu untuk mengalahkan para ulama dan ingin mencapai, mengenal dirimu sendiri dan mengenal musuhmu, dia masih belum mengerti sebanyak Chen Wanyun. Chen Wanyun telah duduk di posisi kakak selama beberapa tahun terakhir, dia jelas tidak memiliki reputasi yang tidak patut. Bagaimana kita akan mengalahkan orang yang begitu sempurna tanpa kelemahan? Yun Ke bergumam. Chen Wanyun berkata dengan acu tak acu, ini menyangkut wajah tempat tinggal cendekia kita, wajah Akademi Kekaisaran kita, wajah kita para sarjana Kekaisaran Perdamaian Abadi, oleh karena itu dia harus kehilangan tidak peduli apa. Dia adalah orang yang ditinggalkan yang berjalan keluar dari reruntuhan besar. Jika dia tidak kalah, he he, bukankah itu berarti bahwa para sarjana Kekaisaran Perdamaian Abadi kita lebih rendah daripada orang yang ditinggalkan? Rohnya bangkit ketika dia berkata perlahan, dia tidak memiliki kelemahan dalam semua aspek itu jadi saya memutar otak saya dan mencoba mencari kelemahan tekniknya. Dan saya menemukannya. Hati Yun Ke dan Yue King Hong bergetar dan mereka berdua menatapnya. Chen Wanyun tersenyum sedikit, aku menemukan kelemahan dalam tekniknya. Ketika dia mengeksekusi tekniknya saat bertarung denganmu, ada jejak kelemahan yang hampir tidak terdeteksi ketika dia mengedarkan kivitalnya. Disitulah kelemahannya, aku masih perlu amati dia selama beberapa waktu untuk mengetahui lokasi kelemahannya. Yue King Hong juga menerima dengan sepenuh hati dan mendesah, ada alasan mengapa kami telah kehilangan Anda selama beberapa tahun terakhir. Anda benar-benar selangkah lebih tinggi dibandingkan dengan kami. Chen Wanyun tersenyum, saya tidak akan meningkat secepat ini tanpa Anda. Momentum penangkapan Anda memaksa saya untuk mengerahkan semua upaya saya untuk berkultivasi. Ketika saya menemukan lokasi tepat kelemahannya, saya akan bergerak dan mengalahkan dia secara terbuka di depan semua ulama imperial Chol Lege untuk melindungi reputasi kita para ulama kekaisaran perdamaian abadi. Saat Kin Mu berjalan di sepanjang Scholar's Residence, semua cendikiawan tampak ketakutan. Jelaslah bahwa banyak orang telah melihat skenario bahwa Kin Mu menghancurkan Yue King Hong di pilar kuningan dan memakukan budak serigala ke batu gunung. Dia berpikir bahwa beberapa dari mereka bahkan mungkin telah mendengar berita bahwa dia menjatuhkan Yun Ke dan melemparkannya ke dasar tebing. Dua dari tiga ahli terbesar dari Residence Scholar telah dipukuli dengan buruk oleh orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Selain Chen Wanyun, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Kin Mu? Kin Mu mendorong membuka pintu dan berjalan ke rumahnya. Setelah itu, kepala rubah kecil muncul dan berteriak, apakah ada orang yang masih menginginkan kotak pedang ini? Jika tidak ada yang menginginkannya, saya akan menjualnya ke ibu kota. Tunggu sebentar. Seorang sarjana segera berteriak, tunggu sebentar, aku ingin membeli kembali pedangku. Dan aku, jangan menjualnya, aku akan datang untuk menebusnya ketika aku menabung cukup banyak. Rubah kecil, tunjangan bulanan saya untuk bulan ini belum tiba. Bisakah Anda mengakomodasi saya dan biarkan saya membawa kembali pedang saya? Dalam hal ini, kamu harus menulis sertifikat hutang dan mengambil sertifikat itu kembali ketika kamu punya uang. Hulinger selesai berurusan dengan kasing pedang dan mengambil beberapa sertifikat hutang kembali ke rumah. Tuan muda, dapatkah Anda memeriksa apakah sertifikat hutang ini ditulis dengan benar? Saya tidak bisa membaca. Kinmu tampaknya tersenyum tetapi tidak tersenyum pada saat yang sama. Kamu tidak bisa membaca dan kamu berani menerima sertifikat hutang. Sertifikat hutang ini benar, kamu hanya harus menjaganya dengan baik. Hulinger sangat senang dan buru-buru menyimpan sertifikat hutang di sebuah lubang di dinding. Kinmu memanggilnya dan berkata, Masih ada dua hari lagi dari awal sekolah jadi aku akan mengajarimu teknik penciptaan roh. Hulinger segera duduk dengan benar dan Kinmu mulai menjelaskan teknik penciptaan roh. Teknik penciptaan roh adalah tulisan terakhir di antara tujuh tulisan penciptaan. Teknik ini bisa dibudidayakan oleh manusia dan oleh setan. Setelah mempelajari Great Education Heavenly Devil Scriptures selama beberapa hari ini, Kinmu menemukan teknik penciptaan roh lebih cocok bagi iblis untuk berkultivasi. Belajar dari Tuli, ia telah membaca banyak buku dan literatur. Apa yang divajarkan kepadanya bukan hanya ruisem, ada juga semua jenis puisi kuno dan sangat sulit diucapkan. Namun, karena ini, jauh lebih mudah bagi Kinmu untuk memahami tulisan suci lainnya. Kinmu mencoba yang terbaik untuk menyederhanakan penjelasannya dan membuatnya lebih mudah bagi rubah kecil untuk memahami tulisan suci. Tujuh tulisan penciptaan termasuk teknik tingkat atas dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar dan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar adalah teknik yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa atau iblis, dan itu adalah kitab suci tertinggi dari pemujaan setan surgawi. Teknik penciptaan roh disertakan di dalamnya, jadi keajaiban teknik ini terbukti. Selama dua hari berikutnya, Kinmu menyederhanakan teknik yang rumit dan mengajarkannya kepada Hulinger. Dalam dua hari, Hulinger sudah bisa menguasai dasar-dasar teknik ini dan mencoba untuk memperbaiki embryo rohnya. Tujuan awal dari teknik penciptaan ini adalah untuk mengubah embryo roh. Jika seseorang adalah tubuh roh kura-kura hitam, embryo rohnya akan menjadi embryo roh kura-kura hitam, dan dengan mengembangkan teknik penciptaan roh, seseorang dapat mengubah embryo roh kura-kura hitam mereka menjadi embryo roh harimau putih atau embryo roh lainnya, bahkan atribut dari kivital akan berubah juga. Dengan demikian teknik ini dianggap sebagai teknik kelas atas dalam grid edukasional Heavenly Devil Scriptures. Tentu saja, setiap teknik dalam Seven Creation Writings sangat ajaib dan tidak hanya terbatas pada spirit creation teknik. Alasan mengapa Kinmu merasa bahwa teknik penciptaan roh lebih cocok untuk setan adalah terutama karena setan dan binatang buas seperti Hulinger dan Kera Iblis tidak memiliki embryo roh atau harta surgawi. Karena mereka tidak memilikinya, mereka hanya bisa membuatnya sendiri. Sekarang Hulinger sedang mengembangkan teknik penciptaan roh, dia bisa memiliki embryo rohnya sendiri dan bahkan mengubah bentuk embryo rohnya. Dua hari kemudian, Imperial Chol Lege akhirnya dimulai. Kinmu dan para sarjana yang baru masuk lainnya mengikuti direktorat ke gudang untuk mengambil kotak pedang mereka sendiri, pil, pakaian, tungku pil, batu giok, kuas, tinta, dan tablet. Ada juga sekarung uang yang dikatakan sebagai gaji pejabat, namun, Kinmu mendengar dari para sarjana bahwa itu adalah tunjangan bulanan dan dapat dikumpulkan sebulan sekali. Meskipun tidak banyak dan hanya memiliki selusin koin, itu penting bagi rakyat jelata. Selama seseorang menjadi sarjana di Imperial Chol Lege, dia sudah akan menjadi pejabat peringkat delapan, oleh karena itu, pengadilan kekaisaran harus membayar gajinya. Kinmu mengambil barang-barangnya dan kemudian datang ke depan Hall of Supreme Learning. Sang Patriark Muda memberikan pidato yang tidak lebih dari memotivasi para sarjana untuk berkultivasi dan belajar keras. Kinmu menempatkan barang kembali ke kamarnya dan mengikuti cendikiawan baru lainnya ke Hall of Hidden Light untuk kuliah. Ada juga royalti yang datang untuk mencari ilmu. Saat Kinmu melihat sekeliling, dia melihat seorang wanita muda yang akrab yang sedang mengedip padanya. Namun, ketika dia bertemu dengan tatapan orang lain, wanita muda itu akan menyendiri. Saudari ketujuh, apa yang kamu lakukan? Wanita muda itu adalah Ling Yuxiu dan seorang pangeran di sampingnya sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut ketika dia melihat ke arah Kinmu dari waktu ke waktu. Hall of Hidden Light Seorang pria yang mengenakan pakaian panjang dan hitam berlutut dengan pedang mendatar di depan lututnya. Dia adalah direktorat Hall of Hidden Light. Tatapannya setajam pedang dan dia memandang semua cendikiawan. Ketika tatapannya mendarat di Kinmu, sudut matanya berkedut. Dia memberikan pidato yang tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Hall of Hidden Light adalah Hall of Sword Learning. Apa itu Hidden Light? Orang suci itu berkata, saya memiliki tiga pedang. Anda dapat memilih salah satu dari mereka. Namun, mereka tidak bisa membunuh. Yang pertama disebut cahaya tersembunyi. Tersembunyi dari pandangan. Tersembunyi dari penggunaan. Bahkan ketika Anda menyentuh, Anda dapat merasakan apa-apa. Melewati benda-benda tanpa memperhatikan objek. Ini adalah asal dari cahaya tersembunyi. Ketika seseorang mencapai wilayah ini, dia akan menjadi dewa pedang. Kinmu tercengang dan dia bergumam di dalam hatinya. Direktorat ini adalah pedang hallmaster dari pemujaan suci kita. Pedang hallmaster dalam warna hitam dan memiliki sosok yang menjulang tinggi dan terlihat sangat sombong. Ketika dia terpesona oleh tikaman dari Kinmu, dia bahkan tidak bisa melakukan gerakannya. Namun, Kinmu merasa aneh. Imperial Chol Lege ini adalah tempat suci dari Kekaisaran Perdamaian Abadi. Bagaimana mereka bahkan merekrut master hall heavenly devil Chult. Setelah swath hallmaster berbicara tentang asal-usul hall of hidden light, ia melanjutkan, pedang, ketika dibudidayakan ke ranah hidden light, ia telah mencapai ranah yang luar biasa, ranah tertinggi, oleh karena itu dikenal sebagai pedang dao. Dan di dunia saat ini, hanya satu atau dua orang yang telah mencapai langkah ini dan hanya ada satu yang dikenal sebagai dewa pedang cahaya tersembunyi. Aku tidak sebagus dia, kalian semua adalah cendikiawan dari seluruh negeri. Atur ranah keterampilan pedang tertinggi sebagai tujuan Anda dan bahkan tidak boleh kendur seharipun. Hari ini saya akan mengajari Anda dasar keterampilan pedang, gerakan pedang paling dasar seperti tikaman, sentil, usap, dan gelombang. Para cendikiawan di aula semuanya tercengang. Alih-alih mengajarkan gerakan pedang yang mendalam, aula cahaya tersembunyi di Imperial Chol Lege akan mengajarkan dasar-dasar keterampilan pedang. Apakah ada kebutuhan bagi mereka untuk datang ke Imperial Chol Lege untuk mempelajari dasar-dasar keterampilan pedang? Pedang Hallmaster berkata dengan sungguh-sungguh, jangan membenci dasar keterampilan pedang. Jika fondasi Anda tidak solid, semua gerakan pedang yang hebat dan menakjubkan yang Anda pelajari tidak akan berguna. Tiga tahun lalu saya bertemu dengan seorang anak kecil yang baru berusia sebelas tahun. Sampai 12 tahun. Dia memiliki fondasi yang tak tertandingi dan ketika saya bertarung dengannya di alam semangat embryo, dia mengalahkan saya hanya dengan pedang kayu. Saat itulah saya menyadari pentingnya dasar keterampilan pedang. Keributan terjadi di antara para ulama di aula dan seorang sarjana bergumam, untuk dapat mengalahkan guru dengan pedang kayu, apakah anak ini dewa pedang? Pedang Hallmaster menggelengkan kepalanya, belum, anak ini baru berusia 15 tahun sekarang. Tidak mungkin baginya untuk mencapai ranah dewa pedang. Bab 130, memblokir gerbang untuk membunuh jantung. Wajah kinmu berubah sedikit merah karena dia tahu pedang Hallmaster sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Pedang Hallmaster seharusnya merenungkan tentang pengalaman menyakitkan itu sebabnya dia telah menempatkan banyak kerja keras di dasar keterampilan pedangnya. Sekarang keahliannya tidak lagi lemah dan mungkin memiliki lompatan besar lainnya. Tidak mungkin baginya untuk memukulnya lagi dengan satu pedang. Pedang Hallmaster mengajarkan semua cendikiawan dasar teknik bentuk pedang dan kinmu menganggup diam-diam. Setelah memahami selama beberapa tahun ini, master balai pedang telah mendapatkan samadhi dari dasar keterampilan pedang. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, itu adalah kemajuan besar dari sebelumnya. Ketika kelas berakhir, kinmu hendak meninggalkan Hall of Hidden Light ketika SWAT Hallmaster tiba-tiba berkata, kinmu, tetap di sini. Chen Wan Yun, Yue King Hong dan Yun Ke tercengang. Mereka bertiga saling memandang kemudian berjalan keluar dari Hall of Hidden Light. Ling Yuksyu ingin maju untuk menemukan kinmu tetapi dia hanya bisa menjatuhkannya ketika dia melihat situasi dan diseret oleh beberapa royalti. Semua sarjana dari Hall of Hidden Light tersisa dan hanya kinmu dan SWAT Hallmaster yang tersisa. Tuan kultus muda, bagaimana menurutmu keterampilan pedangku? SWAT Hallmaster bangkit dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Kinmu berkata, peningkatan Anda sangat besar. Pedang Hallmaster memiliki pandangan yang tajam, bagaimana itu dibandingkan dengan milikmu? Kinmu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, kamu masih kurang dewasa. Fondasimu tidak stabil seperti milikku. Selain itu, bahkan jika fondasi kamu sekuat milikku, kamu tidak akan cocok untukku. Di dunia yang sama, kultivasi saya jauh lebih kuat dari milik Anda dan teknik saya juga jauh lebih baik. Anda terlalu fokus pada pedang dan mengabaikan sisanya, oleh karena itu Anda tidak cocok untuk saya di dunia yang sama. Namun, peningkatan Anda adalah sudah sangat besar. SWAT Hallmaster memberi salam kepada murid dan bertanya dengan ekspresi serius, itulah mengapa saya ingin meminta Yang Chultmaster untuk memberi saya satu atau dua petunjuk. Saya sudah mengajar mereka sekarang dan sekarang saya meminta Yang Chultmaster dengan sungguh-sungguh untuk mengajari saya. Kinmu tenang dan duduk, baiklah. Anda adalah master Allah sekte saya setelah semua, tidak ada salahnya memberi Anda petunjuk. Keterampilan pedang tidak hanya keterampilan pedang. Teknik tubuh, metode latihan, keterampilan tinju, embryo roh, akan sama pentingnya. Pedang yang baru saja Anda ajarkan kepada mereka belum mencapai menyatukan mereka sebagai satu. Pedang Hallmaster bertanya, bagaimana cara menyatukan mereka sebagai satu. Kinmu memberikan kepadanya bentuk pedang tusuk yang telah diajarkan oleh Kepala Desa dan Pedang Hall Guru tiba-tiba melihat cahaya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sebenarnya cara mengerahkan kekuatan seseorang. Salah? Salah, jadi pedang yang telah aku kembangkan untuk seratus tahun semua dibudidayakan secara salah. Terima kasih, Tuan Muda Kultus untuk petunjuknya. Sementara itu, di luar Hall of Hidden Light, Chen Wanyun dan yang lainnya memiliki ekspresi suram. Yue King Hong marah, Direktorat sebenarnya bias dan memberinya perlakuan khusus, mengajarinya keterampilan pedang secara pribadi. Keterampilan pedangnya sudah tidak lemah dan jika ada Direktorat yang sengaja melatihnya, bagaimana kita memiliki kesempatan untuk memenangkannya. Chen Wanyun berkata dengan acu tak acu, tidak perlu bagi kalian semua untuk khawatir. Tidak peduli apa yang diberikan oleh Direktorat Keterampilan Pedang yang hebat kepadanya, dia pasti tidak akan menjadi lawanku. Aku hanya harus mengambil kelemahan dalam tekniknya dan aku, aku akan mengalahkannya. Jadilah seperti itu mungkin tetapi kamu tidak bisa lengah, Yun Ke mengingatkan. Chen Wanyun menganggupkan kepalanya, jangan khawatir, ketika dia membaik, aku membaik juga. Beberapa hari ini aku menekan alamku dan merasa seperti aku akan menyentuh perbatasan enam arah alam. Denganku pertarungan lima elemen rilem berkuasa di puncaknya, bagaimana saya tidak bisa mengalahkannya. Menerima pengajaran Direktorat hanya akan membuang energinya untuk mengolah Keterampilan Pedang baru dan membuatnya tidak punya waktu untuk berkultivasi. Untuk mengalahkannya di lima elemen rilem adalah keinginanku, jika tidak, saya akan menyesal bahkan jika saya menjadi seorang praktisi seni surgawi. Mereka bertiga sama sekali tidak berharap bahwa apa yang mereka duga bukanlah situasi di Hall of Hidden Light. Pedang Hall Master sekarang seperti siswa dan kinmu adalah guru, memberikan petunjuk pedang hall tentang cara menumbuhkan pedang. Jika mereka bertiga melihat ini, bola mata mereka mungkin akan keluar. Pedang Hall Master menghafal bagaimana menyatukan banyak orang sebagai satu di dalam hatinya dan kinmu memikirkan sesuatu, meskipun fondasi saya sangat solid, saya tidak memiliki banyak pencapaian dalam Keterampilan Pedang. Saya membutuhkan Master Lorong untuk memberi saya petunjuk juga. Hall Master mengatakan barusan bahwa Santo memiliki tiga pedang dan kamu hanya menjelaskan pedang pertama, cahaya tersembunyi dan tidak menyebutkan dua pedang lainnya. Apa dua pedang lainnya? Pedang Hall Master menjawab, pedang pertama cahaya tersembunyi, pedang kedua membawa bayangan, dan pedang ketiga pedang malam sebenarnya adalah tiga ranah pedang dao. Ini adalah kata-kata yang ditulis oleh Eternal Peace Imperial Preceptor dalam bukunya, Teori Pedang, yang diakui oleh Kaisar sebagai tiga pedang anak langit. Anda meminta saya untuk memberi Anda petunjuk tetapi saya tidak berani. Pencapaian Keterampilan Pedang seorang siswa ditentukan oleh gurunya. Saya dapat mengajar mereka tetapi saya tidak berpikir saya memenuhi syarat. Untuk mengajarimu. Kinmu mengerti apa yang dia maksud. Akan menjadi yang terbaik untuk menemukan Master yang terkenal ketika belajar teknik. Biksu Mingxin dari biara petir besar adalah contohnya. Majikannya belum benar-benar memahami tunder celap AIDS trikes, oleh karena itu tunder celap AIDS trikes yang telah dia berikan kepada Mingxin memiliki kelemahan. Logika yang sama diterapkan di sini. Jika Swathol Master tidak memahami gerakan sepenuhnya dan mengajarkannya kepada Kinmu, dalam hal ini, Kinmu akan mewarisi kekurangannya. Karena itu, jika seseorang ingin belajar seni ulung yang mendalam, mereka harus memiliki guru yang baik. Ekspresi Kinmu goyah dan dia bertanya, di mana saya bisa membaca Teori Pedang. Lantai Arsip Surgawi Swathol Master melanjutkan, Yang Chult Master, tablet buku adalah jalan masuk untuk memasuki Floor of Heavenly Records. Selama Anda memiliki tablet buku, Anda dapat memasuki Floor of Heavenly Records untuk membaca koleksi. Roh Kinmu sangat te. Dia belum pernah ke Floor of Heavenly Records. Di sana ada koleksi dari semua sekte dan klan di seluruh kekaisaran, jadi bagaimana mungkin dia tidak pergi? Tuan muda kultus belum makan siang, kan? Swathol Master tersenyum langka dan mengundang, Aku juga akan makan siang, kenapa kamu tidak datang ke rumahku yang sederhana? Aku hanya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada Yang Chult Master. Kita bisa bicara sambil makan. Kinmu ragu-ragu, masih ada rubah kecil di rumahku. Bawa saja dia. Kinmu dan dia meninggalkan Hall of Hidden Light bersama-sama dan kembali ke Residence Scholar. Hulinger saat ini menumbuhkan teknik penciptaan roh dan ketika dia mendengar untuk pergi makan, dia segera berlari ke girangan, apakah ada anggur? Ya, jawab Pedang Hall Master. Hulinger bersorak dan segera mengarahkan angin iblisnya untuk mengikuti. Kedua pria dan satu rubah datang ke kediaman Master Pedang Hall. Tempat tinggal Pedang Hall Master sangat sederhana. Itu juga halaman dengan dua pintu masuk dan dua pintu keluar dan dia bahkan tidak punya pelayan. Kinmu melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain di sini. Pedang Hall Master memasak piring sendiri dan sangat cepat. Jelas bahwa ini bukan kali pertama dia memasak di rumahnya sendiri. Swat Hall, kamu tidak punya istri. Kinmu bertanya dengan bingung. Istri. Kecepatan memasak Master Pedang Hall sangat cepat. Dengan menggunakan api sejatinya untuk memasak makanan, bagaimana mungkin kecepatannya tidak cepat. Pria parubaya ini segera menghidangkan piring dan mengambil nasi, mengapa saya menginginkan seorang istri. Masalah. Hulinger mencicipi hidangan yang telah dia masak dan tercengang, ini benar-benar lesat. Swat Hall, keahlian kulinermu begitu baik dan jauh lebih baik daripada banyak koki di ibu kota. Mengapa kamu tidak menemukan seorang istri? Aku pernah. Aku bersenang-senang dengan seorang wanita dari kultus ketika aku masih muda, tetapi saat itulah aku masih muda dan tidak bisa mengerti. Pedang Hall Master mengingatkan masa lalu dan menggelengkan kepalanya, lalu aku menemukan bahwa pedang bisa membawaku lebih banyak kegembiraan dan kegembiraan yang wanita dapat bawakan padaku lebih rendah daripada pedangku, oleh karena itu aku berpikir, mengapa kesulitan? Jadi kami putus. Tuan, wanita pasti bermasalah, jadi jangan temukan seorang wanita. Mereka ingin Anda menghabiskan waktu bersama mereka dengan hati-hati dan membuat mereka bahagia, sering bertindak genit dengan Anda, menggaruk Anda. Kita harus fokus pada budidaya dan budidaya pedang bisa membawa kami lebih banyak kegembiraan. Wanita tidak bisa membawa kami kegembiraan, karena itu, Anda harus tegas tidak menginginkan wanita. Hulinger terkejut dan berargumen, Swarthall, apa yang kamu katakan salah? Apa yang buruk dengan wanita? Kivital Swarthall Master bersenandung dan itu terdengar seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kamu sama sekali tidak mengerti kegembiraan menanam pedang bisa membawaku. Tidak ada gunanya menjelaskannya kepadamu. Kinmu berkedip matanya dengan polos. Ranah Swarthall terlalu tinggi dan dia masih belum memahami ranah ini sekarang. Kedua pria dan satu rubah menyelesaikan makan siang mereka dan pedang. Hal Master menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kinmu sebelum berpikir keras, tidak mengatakan sepatah kata pun selama beberapa saat. Kinmu hendak mengucapkan selamat tinggal ketika Swarthall Master terbangun lagi dan bangkit, Tuan Kultus Muda, saya tidak akan repot-repot melihat Anda keluar. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia balas melambai padanya. Swarthall benar-benar memiliki temperamen yang aneh. Dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu siapa gadis yang dia cintai saat itu, aku mungkin bisa memperbaikinya kembali. Namun, dengan pedang Hall memiliki temperamen yang aneh, kurasa mereka akan putus lagi setelah kembali bersama. Dia kembali ke rumah cendekia dan melihat banyak cendekiawan berjalan turun dari gunung. Para sarjana dari Royalty Spark dan Scholars Residence juga semua berjalan keluar dan menuju gunung. Kinmu bingung ketika tiba-tiba dia mendengar suara, Saudara Kin, di sini. Kinmu melihat ke atas dan hanya melihat Weiyong di antara kerumunan sehingga dia maju. Hulinger bertanya, Fati Weiyong, apa yang terjadi? Weiyong tersenyum, kamu tidak tahu. Saya pernah mendengar bahwa seorang Tawis datang ke bawah gunung dan mengaku berasal dari Sekte Dao. Dia membawa seorang murid dan duduk di bawah gunung, menghalangi jalan. Kinmu heran dan berkata, mereka memblokir gerbang. Weiyong menganggup dan berkata, mereka memang memblokir gerbang. Dao Sekte adalah sekte ortodoks terbesar dan Tawis memblokir gerbang yang menyebut dirinya dan Yang Zi dan pemuda di samping Dao Zi. Seorang direktorat naik lebih awal untuk menanyakan dan mereka mengatakan mereka bukan di sini untuk menemukan masalah tetapi untuk berinteraksi. Dia mengatakan dia sudah lama mendengar bahwa Imperial Chol Lege adalah tempat ketakutan nomor satu di dunia. Butuh semua talenta di dunia. Karena itu, dia membawa Dao Zi dari Dao Sek untuk datang mengunjungi Imperial Chol Lege dan menyvalidasi keterampilan dan seni surgawi antara Dao Sek dan Imperial Chol Lege. Hati Kinmu sedikit bergetar dan dia menghela nafasnya yang keruh sebelum berkata perlahan, strategi yang hebat. Weiyong bingung. Mereka menyerang jantung. Tatapan Kinmu berkedip, ada berbagai sekte yang mengambil kesempatan untuk memberontak di luar ibu kota dan mengibarkan bendera untuk perang melawan Imperial Preceptor, tetapi ibu kota masih dianggap damai. Jelas rakyat jelata mendukung. Sekte Imperial sedang mereformasi sekte-sekte dan mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial Chol Lege untuk mengambil semua talenta di dunia, mengumpulkan mereka semua sebagai siswa putra surga, oleh karena itu semua ulama di dunia adalah untuk penggunaan kaisar. Orang-orang mengatakan bahwa Eternal Peace Empire sebenarnya adalah sekte yang menyamar sebagai kekaisaran. Jika Daozi dari Dao sekte memblokir gerbang dan tidak ada sarjana Imperial Chol Lege yang tidak bisa mengalahkannya, lalu apa gunanya reformasi Imperial Preceptor? Weiyong menatap kosong dan bergumam, ini bukan hanya menyerang hati, ini membunuh hati.